Langsung saja kita akan menuju ke gedung MK untuk menyaksikan jalannya persidangan sengketa hasil Pilpres 2019. Ketika mendengar penjelasannya dan menggunakan argumen apa yang telah dikemukakan merujuk pada gross violence of human rights, tadi yang kurang dibahas sebenarnya serious crime ya sebenarnya, karena itu keahlian dari ahli juga untuk mengklasifikasi. Sekarang ada informal public discourse yang menyebutkan namanya bukan serious crime dan gross violence, namanya sekarang ahli sexo crime. Sexo crime itu sudah kombinasi antara serious dan gross violence of human rights, tapi ini belum menjadi naskah kerangkat teoretik, tapi sudah ada kombinasi itu yang terjadi. Dan ini menjadi sangat menarik sekali sebenarnya. Sekarang saya mau mengajukan begini ahli, hari ini kalau saya mempunyai HP dan saya mempunyai HP satu lagi, saya taruh di sini, kejahatan yang terjadi adalah yang ini bisa di-cloning dengan yang ini. Seluruh pembicaraan kita di sini bisa sangat mudah diketahui siapa ada di mana, bicara apa, dan di mana posisinya dengan sistem satelit. Dan semua yang dikemukakan tadi menjadi menarik. Sementara kejahatannya sudah jauh lebih canggih dan lebih hebat ketimbang kemampuan kita mendetek persoalan kejahatan itu. Semua argumen yang dibangun itu menarik dalam konteks tekstual, ilmiah, tapi bagaimana itu diterapkan dengan speedy trial yang berulang kali dikemukakan. Satu hari, lima belas saksi, dua ahli disuruh menjelaskan dengan berbagai argumen yang dibangun tadi. Ini kita sebenarnya sedang bermimpi atau sedang mau menyelesaikan masalah. Apalagi dalam berbagai sengketa sebelumnya, itu diadu antara C1 dengan C1. Kalau itu ada 20 juta C1, apa mungkin dengan 5 hari dan 1 hari? Mohon maaf kalau menggunakan bahasa yang agak dramatik. Apa kita tidak sedang melakukan omong kosong sebenarnya? Nah, itu sebabnya kami mulai masuk dengan mengkonstruksi, mencari problem itu, ternyata ada problem di dalam IT, ada kejahatan, ada fraud di dalam IT. Ada intruder, ada yang namanya middleware yang ada di situ. Kemarin saksi ahli dari Kermohon menjelaskan, kehandalan sistem informasi yang dimiliki, itu rentan sekali. Ini bukan sekedar web dan sistemnya, tapi sebenarnya ada back office dan front office. Tidak ada yang bisa menjaminin, dan yang punya kekuasaan itu hanya KPU. Kalau kejujurannya tidak bisa dipastikan, seluruh sistem ini bisa di-cloning, bisa diambil alih, dan itu yang terjadi. Makanya kami menawarkan satu proses teknologi informasi, ada forensiknya, dan kita lihat ada penggelembungannya dengan cara seperti itu. Saya tidak tahu, apakah ahli sudah melihat bukti yang kami ajukan 146A dan 146B, yang di situ memuat kecamatan Siluman, Nik Rekayasa, KTP Ganda, satu lagi pemilih di bawah umur. Dan itu, kami memakai satu proses ini, dan itu hanya yang satu Juni yang kita pakai. Kemarin ahli kami, kalau itu dilakukan terus-menerus, itu semakin meningkat anaknya. Tapi kami berhenti dengan cut off 1 Juni dengan 22 juta. Sampai hari ini tidak ada satu ahli pun dari pihak terpohon dan pihak terkait mampu mendelegitimasi Argumen forensik dan fraud dari IT itu. Tidak ada yang bisa mendekonstruksi itu. Nah pertanyaannya, bagian yang pertama, bagaimana membuat kerangka tekstual yang sangat keren tadi, menjadi bagian penting sehingga mahkamah dibantu. Jangan diperumit gitu loh. Intelektual discourse yang dilakukan itu memperkaya pengetahuan tapi tak pernah menyelesaikan masalah. Nah keahlian Anda diperlukan. Pak Hakim saya biasa sebut ahli ini sobat. Sobat, kita memerlukan keahlian Anda di sini untuk mencari jalan keluar terhadap kerumitan ini. Kalau kita masih menggunakan old fashion pembuktian, mengadu C1 dengan C1 yang secara ada, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Satu, itu sebabnya argumen di dalam kuantiti kami, saya tidak tahu apakah itu sudah dibaca atau belum, menjelaskan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi itu, ternyata juga terjadi di dalam proses kuantiti ini. Saya mau kasih tahu, kemarin ada argumen yang luar biasa dari seorang yang di kampung, di Sulawesi Selatan, ternyata dia konsultan KTP, dia mengatakan begini, sudah 74 tahun Republik ini merdeka, persoalan kita sama, seluruh sengketa selalu dihadirkan ke sini karena apa? Kita tak mampu dan tak sanggup merumuskan DPT yang benar. Mengapa kebodohan kita ini berulang kali terus? Itu sebabnya kami berharap mahkamah akan keluar dengan satu gagasan dibantu oleh ahli. Kami mencoba membangun, membantu dengan cara mengajukan ahli forensik dan ahli IT. Dan seluruh informasi yang kami dapatkan itu dari aksesnya KPU, DPT-nya KPU, situngnya KPU. Dan itu bisa dilihat, bisa diakses langsung. Alhamdulillah di sini ada anggota DPR. Semoga tidak cengar-cengir saja, tapi terus memang betul jalan keluarnya diberikan. Jadi pertanyaannya adalah, bagian yang pertama ini saya ulang, bagaimana dengan speedy trial, problemnya seperti itu, Sa-Indonesia, kita dikasih waktu cuma 5 hari dan 1 hari bagi pemohon dengan 15 saksi, 2 ahli untuk bisa membuktikan itu semua. Dengan beban pebuntian dan dugaan indikasi kejahatan yang sangat canggih seperti itu. Yang kedua, Ahli Kari kemarin Prof. Edi ditanya dan agak setengah ditelanjangi dalam tanda petik oleh kolega kami dari pihak terkait. Apakah Anda pantas untuk jadi ahli? Ahli kami itu punya 12-22 buku yang dihasilkan, ratusan jurnal yang dikemukakan dan dia ahli untuk fingerprint dan iris. Dipertanyakan keahliannya. Sekarang saya ingin tanya. Saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik. Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu, yang berkaitan dengan TSM. Tunjukkan kepada kami bahwa Anda betul-betul ahli, bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian dalam kaitannya dengan pemilu. Berikan kepada kami buku-buku itu. Mungkin kami bisa belajar. Berikan kepada kami jurnal internasional yang Anda pernah tulis. Kalau itu sudah dilakukan, maka kami akan mengatakan Anda ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A, ngomong B, tapi tetap ngomong ahli. Ini kan berbahaya. Jadi bagian yang kedua ini, berikan kami jurnal-jurnal internasional sudah berapa banyak yang khusus mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang Anda punya. Sehingga pantas disebut sebagai ahli. Bagian yang ketiga, ada sistem informasi yang kami menduga bisa di-intercept. Sampai hari ini, tidak ada satupun alat bukti yang bisa menentukan bahwa audit forensik atau audit terhadap sistem IT itu sudah pernah dilakukan. Dan ini bukan kali yang pertama tahun ini. Tahun yang lalu juga ada problem seperti ini. Tapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Itu sebabnya, mungkinkah ada usulan dari ahli. Saya punya usulan, tolong diuji dan dikaji. Mengapa kita tidak dorong dan memberikan kemuliaan kepada mahkamah ini untuk melakukan atau meminta melakukan audit terhadap sistem IT ini dan kita buka sistem itu. Kita buktikan. Panggil seluruh ahli terbaik di Indonesia dan di dunia, kita akan buktikan kecurangan terjadi atau tidak atau kebohongan. Jangan setiap upaya untuk membongkar kecurangan, terus kemudian deframing itu hoaks. Tapi padahal kita tidak mau dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Saya pikir termohon harusnya tertarik karena ini bukan untuk masalah penol dua, bukan masalah pemohon. Ini masalah bangsa ini, peradaban ini, di bangsa ini akan sangat ditentukan pada kemauan kita. Dan saya mengharapkan dan sungguh-sungguh saya menyakini mahkamah ini mampu menjadi salah satu pilar penting. Ahli, berikan pendapat Anda berkaitan dengan audit forensik dan audit IT yang berkait dengan potensi, saya sebut saja potensi, kecurangan yang terjadi dengan menggunakan IT. Saya mau berhenti sampai di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Yang kedua, ada atau tidak? Silahkan. izin yang mulia. Untuk ini masih Pak Edi, Pak Prof. Deni ya? Masih ya? Masih kepada Prof. Edi Pak. Nanti mungkin kita setelah selesai Prof. Edi baru ke Dr. Heru. Ya. hari ini kalau Pak Bambang manggil sobat, ini sobat karib. Kita pernah hadap-hadapan pintu kantor di kampus. Jadi, di depan kantor saya pintunya kantor Prof. Edi. Hari ini saya panggil saudara ahli. Mohon izin, Prof. Saya awali dengan dari keterangan panjang lebar tadi yang disampaikan baik saudara ahli Prof. Edi maupun sebenarnya juga Dr. Heru. Saya menangkap ada dua pendapat utama. Supaya publik juga yang menonton mungkin lebih mengerti. Banyak sekali tadi bahasa-bahasa latinnya dan memang Prof. Edi ini sangat kuat di asas-asas hukum. Dua argumen utama yang saya tangkap. Pertama adalah bahwa mempertanyakan keundangan mahkamah dan lebih berpendapat TSM pelanggaran itu adalah keundangan di wilayah Lawaslu atau Widana Gakumdo yang kedua menyangkut penitum diskualifikasi diskualifikasi Paslon. saya ingin bertanya kepada Prof. Edi menurut saya pendekatan itu berangkat dari Undang-Undang 7 tahun 2017 walaupun tadi Prof. Edi juga mengatakan Pasal 24C tentang sengketa hasil pemilihan umum dan pendekatannya kalau kita bagi dua saja karena kita sama-sama paham Majelis Hakim apalagi sudah sangat mahfum sangat ahli sangat banyak sebenarnya model konstitusional interpretation metodenya kita bagi dua sajalah untuk menyederhanakan walaupun juga barangkali tidak terlalu tepat tapi kalau kita ulas semua puluhan bisa kuliah satu semester kita tekstual dan kontekstual pendekatan yang saudara lakukan adalah pendekatan tekstual pertanyaan saya pertama apakah saudara Edi juga pernah melakukan pendekatan kontekstual dalam membaca satu rumusan pasal karena kalau kita bicara tekstual maka dia lebih pada kepastian hukum sedangkan kontekstual lebih pada keadilan dan kemanfaatan kalau kita pendekatannya tekstual dia prosedural justice kalau dia kontekstual dia substantive justice hari ini kita melihat dua pendekatan itu sebenarnya kami mencoba melakukan pendekatan yang substantive justice tidak hanya prosedur tapi juga konteks dan substantive jadi pertanyaan pertama saya kepada Prof. Edy Saudara Ahli kenapa hari ini pendekatannya tekstual kenapa tidak kontekstual adakah waktunya Saudara Edy menggunakan kontekstual lalu kapan pilihan itu terjadi untuk kasus ini tekstual untuk kasus itu kontekstual kalau kalau tadi ditanyakan oleh saudara rekan sejawat saya Dr. Bambang Wijayanto mana fokus riset saudara ahli yang terkait dengan pidana pemilu melakukan pendekatan tekstual itu makin relevan karena salah satu penelitian pada level disertasi yang dilakukan oleh senior kita juga Dr. Refil Harun dalam disertasinya yang dibimbing oleh salah satu majelis dan kami itu mengatakan kalau kita baca pasal 24C tidak ada maksud untuk membatasi makamah hanya berbicara selisih hasil suara saja itu penelitian disertasi saudara edi pertanyaan saya selanjutnya kepada saudara yang entah yang keberapa mungkin yang ketiga bagaimana saudara ahli membantah penelitian pada level disertasi itu sangat serius yang dipertahankan dihadapan penguji yang juga luar biasa diadu dengan pendekatan tekstual saudara apakah tadi mungkin ada tulisan di jurnal yang mengatakan itu sehingga kita kemudian bisa melihatnya sebagai satu perbandingan satunya disertasi satunya pendekatan tekstual apa saudara Refil mengatakan tidak ada kalau pendekatannya original intent maka pasal 24C itu hanya mahkamah yang simpatnya numrik mahkamah yang sifatnya kemudian hanya kalkulasi hanya tambah dan kurang dan saudara Refil mengatakan harusnya mahkamah lebih jauh dari itu menjaga konstitusionalitas pemilu ini nanti pertanyaan saya ke dokter Heru pertanyaan saya selanjutnya mohon nanti jawab jangan digabung Pak kalau bisa ada pertanyaan tidak bisa digabung tadi saudara berpendapat bahwa pelanggaran itu sebaiknya menjadi keunangan Bawaslu saya menghormati rekan-rekan Bawaslu yang sudah bekerja kalau kita bicara pendekatan sistem pasti ada kekuatan dan kelemahannya menurut pengalaman saudara yang sudah berkali-kali menjadi ahli dan saya duga juga pernah menjadi ahli tentang kasus-kasus terkait Bawaslu mungkin betul adakah sisi kelemahan yang terkait dengan pelanggaran melalui Bawaslu dan Gakumdu ini kalau ada apa kelemahannya kalau kita bicara kaitannya dengan terstruktur sitematis dan masif yang kami dalilkan salah satu elemen yang problematik yang kemarin diungkapkan oleh salah satu saksi kami adalah tidak lanjutnya proses laporan karena pada saat itu berada di Gakumdu kemudian unsur dua dari tiga unsur itu kemudian punya pendapat ini bukan pelanggaran meskipun itu pelanggaran apakah saudara juga melihat persoalan yang terkait dengan ketidaknetralan aparat kalau kemudian berhadapan dengan capres yang bertahana menjadi satu problem dalam sistem seperti itu bagaimana polisi dan jaksa bisa netral pada saat salah satu pasangan calon adalah presiden petahana bagaimana solusinya menurut kehalian saudara kita ingin lihat ini sebagai satu kontribusi kita saya ingin kita sama-sama memikirkan ke depan kalau menghadapi persoalan-persoalan semacam ini apa jalan keluarnya pertanyaan saya selanjutnya saudara ahli prop eddy mungkinkah ada sistem lain dari pengamatan saudara yang bisa diterapkan apakah ad hoc atau semacam itu yang menjadi way out dari dilema semacam ini pada saat pendekat hukum kemudian punya persoalan dengan neutralitas karena berhadapan dengan salah satu pasangan calon yang juga presiden petahana mohon dicatat pertanyaan saya selanjutnya tadi saya ulangi sedikit supaya konek kalau ini boleh dikabung dokter Bambang Nujayanto dengan sangat baik mengatakan bahwasannya TSM terkait dengan extraordinary crime itu kemudian bisa jadi betul karena Anda ahli pidananya tapi pada saat dikontekskan dengan hukum acara 14 hari speedy trial 1 hari pembuktian buat pemohon apakah saudara yakin itu bisa pemohon kemudian kami kemudian melakukan pendekatannya dengan forensik IT kami bisa tetapi beban pembuktian kepada pemohon saja berbanding dengan kami mencoba ayo sama-sama terutama majelis dari sisi pengalaman saudara dan disertasi saudara tentang saudara ahli tentang Gross National Human Right Gross Violation Human Rights adakah peradilan yang menyelesaikan dan memutuskan Gross Violation Human Rights dalam 14 hari dan kepada penuntut atau pemohonnya atau pengugatnya diberi waktu satu hari pembuktian diberi kesempatan 15 saksi dari kesempatan dua ahli dengan lingkup wilayah seluas Indonesia bagaimana Anda mengkontekskan TSM Gross Violation Human Rights tadi dengan hukum acara kita dan tetap Anda mengatakan beban pembuktian pada pemohon Anda katakan tadi pos faktum harus satu-satu diperiksa kita punya saya tidak tahu DPT kita berapa nih 190 192 197 yang 20 Mei atau kapan 20 Mei setelah 17 April Pak ditetapkan setelah pencoblosan anggaplah ambillah rata-rata 195 juta bagaimana caranya cara apa yang akan saudara usulkan kepada kami kepada kita sistem apa yang saudara usulkan kepada kami kepada kita sebagai bangsa untuk melakukan pembuktian seperti halnya gross version of human light yang Anda katakan adalah bagaimana TSM bagaimana caranya ini pertanyaan terkait dengan Henry Widodo tapi saya tanyakan kepada saudara ahli saudara ahli mengatakan tidak bisa pemohon menggunakan pilkada untuk berargumentasi TSM di pilpres tidak sama tidak bisa kasus yang ini disamakan dengan kasus yang itu tadi kami mencermati Dr. Heru dalam argumentasinya menggunakan contoh-contoh pilkada untuk membangun argumentasi tidak bisa TSM eh ya ada yang TSM dan yang tidak artinya apakah saudara tidak sepakat dengan pendekatan saudara ahli yang ada di samping Anda mohon diingatkan yang mulia pertanyaan masih kepada Profesor Edi masih kepada Profesor Edi memang pertanyaannya adalah apakah berarti saudara tidak sependapat dengan pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Heru Widodo sebagaimana yang Anda katakan jangan gunakan putusan pilkada untuk masuk ke argumentasi sengketa pilpres ini terkait dengan argumentasi yang ke enam mungkin lebih saya sendiri tidak menghitung enggak pokok-pokoknya sudah enam oh baik Prof Arief yang menghitung silahkan jangan diskon saya merasanya agak lebih sebenarnya tapi nanti Prof Edi sudah mencatat saya lihat saudara mengatakan terkait dengan diskualifikasi calon tidak ada dalam undang-undang ini pendekatannya agak tata negara Prof Edi tapi kita sering diskusi jadi saya pikir juga Prof Edi bisa catch up jangankan tidak ada dalam undang-undang Prof pengujian undang-undang yang menjadi salah satu dasar keundangan mahkamah konstitusi itu tidak ada di undang-undang dasar kasus yang melahirkan judicial review itu lahir dari judicial aktivism saya ambil contoh yang paling gampang paling sederhana paling mudah karena kita sama-sama membaca itu jadi jangankan kita bicara oh ini tidak ada dalam undang-undang 7 2017 mahkamah konstitusi seharusnya tidak dibatasi oleh undang-undang yang dia membatasi adalah konstitusi asas-asas pasal 24 22E ayat 1 undang-undang 45 asas luber jujur dan adil diatasnya TSM yang sedang kita perjuangkan bukan bagaimana membuktikan TSM yang sedang kita perjuangkan adalah bagaimana asas pemilu yang diamanatkan oleh pasal 22 EL1 luber jujur dan adil itu tidak dicederai karena sebagaimana permohonan kami kami katakan pencederaan terhadap asas luber jujur dan adil adalah pengihanatan terhadap kedualatan rakyat pasal 1 ayat 2 jadi kalau argumentasinya itu tidak ada dalam undang-undang apakah saudara Edy pertanyaan saya selanjutnya maaf saya rala apakah saudara ahli prop Edy berarti tidak sependapat dengan ketua mahkamah konstitusi izin yang dalam awal membuka sidang mengatakan kami tidak terikat pada tidak tunduk pada intervensi kami hanya terikat pada undang-undang dasar 45 dan undang-undang yang sejalan dengan konstitusi undang-undang itu mengikat jika sejalan dengan konstitusi jadi kalau kemudian diskualifikasi dianggap tidak ada saya kembali apakah saudara berarti menganggap kasus Merbury vs Madison seharusnya tidak ada pertanyaannya itu apakah berarti saudara berpendapat harusnya Merbury vs Madison tidak terjadi karena jangankan di undang-undang di Amerika Serikat di undang-undang dasar Amerika Serikat sekalipun itu tidak ada tidak ada dasarnya untuk hadirnya putusan judicial review konstitusionalitas undang-undang diuji oleh makam agung Amerika Serikat jangankan di undang-undang di undang-undang dasarnya pun tidak ada bagaimana pendapat saudara ahli pertanyaannya yang terakhir saudara ahli kami dalam permohonan mengatakan bahwasannya asas atau postulat beban pembuktian ada pada penggugat atau pemohon itu kebanyakan adalah kasus-kasus private perdata sedangkan dalam kasus-kasus publik publik biasanya apalagi yang menjadi penggugat itu adalah warga negara dia akan mendapatkan support dari negara misalnya kalau dia tidak punya kemampuan untuk membayar dia akan didampingi pengacara perbunuh negara memprovide bahkan sekarang ada undang-undang bantuan hukum negara menyediakan dana ada fasilitas yang diberikan oleh negara kalau dia berhadapan dengan 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 jaksa yang punya fasilitas semacam itu kalau dia terdakwa terutama publik di dalam permohonan kami kami juga mendalilkan bagaimana Mahkamah Agung India begitu aktif untuk kemudian melihat kalau memang ada pelanggaran konstitusionalitas bahkan petisi saja itu bisa menjadi dasar untuk diperiksa dan Mahkamah Agung Amerika sorry Mahkamah Agung India bisa membuat fact finding commission bukan dibuat oleh eksekutif oleh Mahkamah Agung India untuk memeriksa karena Mahkamah memahami kesulitan warga negara pada saat berhadapan dengan penguasa negara pertanyaan saya kepada saudara ahli Prof. Edi dalam konteks yang menjadi pihak dalam satu perkara itu ada ketidaksetaraan ada kalau kita bicara C1 segala macam bukti C7 kehadiran itu adanya di KPU kami gak punya C7 bagaimana kami membandingkan ini yang hadir berapa sih ada ada persoalan itu apakah kemudian dari pengetahuan saudara tidak apalagi kalau kemudian yang menjadi lawan itu adalah penguasa tidak ada kemudian semacam penyeimbang yang menyebabkan ketidak setaraan para pihak itu menjadi lebih adil dalam berperkara hukum pidana saya pikir bisa menjawab salah satu wilayah hukum publik bagaimana kalau yang dihadapi itu adalah masyarakat-masyarakat kecil ada pendekatan restoratif justis misalnya disitu sehingga kemudian yang dilakukan tidak hanya punishment tapi juga kemanusiaan pendekatan sehingga kita tidak punya masalah nenek tua mencuri kayu kemudian dihukum gara-gara pendekatan hanya legal formal saja saya punya keyakinan dari diskusi-diskusi dengan saudara ahli bahwa concern semacam itu ada dan hal semacam itu juga muncul dalam kasus ini sedikit banyak karena sekali lagi yang didalilkan oleh pemohon adalah kecurangan yang tidak hanya biasa saja tapi terstruktur sistematis masif yang dilakukan oleh presiden petahana dan kalau itu kemudian hanya lakukan pendekatan pembuktian biasa-biasa saja maka dalam satu hari saudara ahli dengan speedy try 14 hari maka apakah saudara dengan keahlian yang saudara punya pembacaan yang saudara punya membaca pengadilan internasional saudara akan mengatakan ya itu possible atau saudara akan mengatakan this is actually mission impossible bagi kami tetap possible karena yang kami lakukan bukan membandingkan manual C1 yang kami lakukan adalah membuktikan DPT bermasalah penggelembungan 22 juta ahli kami mengatakan 22 juta melalui pendekatan teknologi itu pertanyaan kami kepada saudara ahli sekali lagi mohon dijawab tidak digabung saudara ahli kecuali tadi yang kami maksud dengan dokter Bambang berantai bisa konek karena memang ada koneksinya terima kasih yang mulia yang ketiga juri bicara Pak Nasrullah saya persilahkan terima kasih saya juga tidak mau kalah dengan kedua teman saya Mas Bambang dan Mas Deni tentang persahabatan dengan Prof. Edi betul Prof. Edi kita beberapa kali berkomunikasi per telepon dan WA bahkan sampai waktu datang tadi saking akrabnya kita salaman cipika-cipiki mudah-mudahan setelah persahabatan ini kita masih bisa cipika-cipiki Prof. Edi saat di malam setelah saya mengetahui saya mendengar televisi Anda yang menjadi ahli sakit saya langsung sembuh saya kemarin saya tidak menghadiri persidangan karena persidangan jam 5 pagi itu membuat saya sakit kemarin saya mohon maaf saya bersemangat luar biasa tapi karena kita berada dalam satu kolega sebagai kolega dalam pengetahuan terhadap hukum pidana saya langsung membaca literatur-literatur internasional lokal terkait dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang law section yang common law-nya dan hukum pidana yang terkait di negara-negara Eropa yang terkait civil law-nya tapi setelah saya mendengar makalah yang Anda sampaikan yang merahimah saya tadi melebihi 25 menit ya yang walaupun kepada ahli kami hanya ada waktu 10 menit saya Pak Nasrullah lebih dari 10 menit kemarin kemarin juga diberi kesempatan agak melewati ada memang ada kesempatan baik jadi jangan di anu begitu Majelis saya mohon maaf terkait dengan waktu itu Prof. Edy setelah saya mendengar makalah yang Anda sampaikan saya melihat makalah Anda itu bukan sebuah makalah ilmiah lebih kepada eksepsi dan pleidoy dari kuasa hukum Paslon 01 saya menyayangkan itu sehingga saya beranggapan Prof. Edy ini sangat layak duduk di deretan kursi kuasa hukum Paslon 01 terkait dengan hal tersebut saya mohon Anda tidak marah sebagaimana saya tidak marah ketika Anda menguliti satu persatu permohonan kami seperti isi pleidoy dan eksepsi oleh karena itu saya memutuskan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kuasa hukum terselubung dari Paslon 01 ini dan itulah pernyataan saya bukan pertanyaan terima kasih terima kasih Pak Prof. Edy silahkan Prof. Edy jadi tadi kelihatannya sudah diborong oleh Pak Edy dan Pak Deni jadi Pak Nasrolo sudah habis terima terima kasih majolisi yang mulia memang ketika berhadapan dengan kuasa hukum pemohon ini ini semua di sana ini bukan saja teman tapi sudah seperti saudara ada Mas Iwan Satriawan Mas Lutfi Yasid Mas Deni Sobat Bambang Tengku Nasrula dan Pak Son Haji ini kita seperguruan saya juga begitu Pak Prof. Edy saya itu kalau ketemu Pak Asbambang juga jipik-jipiki tapi saya kemarin Pak Bambang bisa keluar saya begitu silahkan Prof. Edy saya setuju dengan yang disampaikan oleh Tengku Nasrula saya mengikuti pesan Gus Dur kalau ada perbedaan pendapat cukup sampai di kerongkongan jangan sampai ke hati jadi jangan sampai kemudian dibapor terus nanti tidak mau negur dan lain sebagainya pertanyaan dari kuasa hukum pemohon pemohon yang terhormat Mas Bambang Wijayanto Mas Deni Indrayana saya memulai begini jangankan kejahatan yang canggih kejahatan yang begitu sederhana saja apabila memang tidak bisa dibuktikan secara layak yang memang tidak bisa dalam dalil kuasa hukum pemohon mengutip beberapa ayat Al-Quran saya teringat cerita pada zaman Rasulullah S.A.W. seorang kafir kurais mencuri jubah perang Umar bin Khattab seantero Mekah tahu bahwa itu adalah jubah perangnya Umar bin Khattab Sayyidina Ali maaf Ali bin Abi Talib kemudian ketika disampaikan ke depan Rasulullah Rasulullah bertanya apa di antara kamu ada yang melihat padahal semua orang itu tahu bahwa itu adalah jubah perang Sayyidina Ali lalu apa kata Rasulullah Maaf Prof. Edi saya interpsi disini karena Rasulullah sudah meninggal saat itu itu zaman Khalifah Umar tapi yang jubahnya adalah Sayyidina Ali dan itu materi kuliah pengajaran saya materi kuliah hukum pembuktian pidana itulah yang saya mengatakan untuk menjawab pertanyaan Mas Bamba saya persilahkan Prof. Edi bahwa yang sudah kasat mata saja itu tidak bisa oleh karena itu dalam konteks ilmu kejahatan yang ditulis oleh Goldstein maupun Peter Hofnagels ada yang namanya area not to enforce daerah yang tidak dapat dijadikan kenyataan perkara jadi kita tidak bisa hanya prejudice 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 dan prejudice sebab apa dalam perkara pidana yang dipegang teguh itu adalah in criminalibus probantiones beden esse luce clarioris di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya oleh karena itu dalam konteks perkara pidana hakim lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah mengapa? apa filosofisnya? kalau hakim tidak menghukum orang yang bersalah maka dia tidak akan lepas dari siksaan di akhirat tapi kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah maka dia tanggung dua dosa dosa dia sendiri dan dosa orang yang dia hukum yang tidak bersalah jadi jangan kita bercerita daki-daki soal ini ada kejahatan begini 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 persoalan pembuktian saya kira yang terhormat dokter Bama Wijayanto Tengku Nasrula ini adalah lawyer yang biasanya membela tersangka jadi tahu persis prinsip-prinsip seperti itu kemudian sekarang dalam posisi sebagai kuasa hukum lalu kemudian dibalik tapi saya yakin tahu sebetulnya jadi dalam konteks-konteks seperti itu yang kemudian mau saya katakan bahwa kita boleh saja mengatakan bahwa ada perkembangan kejahatan dunia maya ada cybercrime tetapi sekali lagi itu semua dibatasi dalam hukum acara yang namanya hukum acara itu kalau saya bercerita di depan mahasiswa saya adalah hukum yang memuakkan hukum yang menjijikan karena apa? karena dia dibatasi oleh prosedural 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 yang sedikit banyaknya akan meniadakan kebenaran material tapi itulah hukum acara itulah hukum acara oleh karena itu ketika kita berbicara ada dugaan sesuatu lalu kemudian kita melihat bagaimana hukum acara kita itu sebabnya ketika tadi kemudian ditanya oleh mas Bambang make sense juga ini TSM cost PD trial kodifikasi undang-undang pemilu kita sudah membagi itu itu mengapa kepada mahkamah konstitusi hanya terkait sengketa pilpres hasil pilpres mohon maaf senangkan terhadap bawah sudan dan lain sebagainya ada konteks TSM yang merupakan sengketa pemilu kalau ini itu ingin dirubah mari kita berbicara soal ist konstituenum bukan dalam konteks pemilu 2019 ini kita bangun hukum acara yang baru bahwa makamah konstitusi pun diberi kewenangan untuk itu tetapi sekarang kita sedang dibatasi bahwa prinsip negara hukum juga itu adalah ada hukum prosedur di situ yang tidak bisa sembarangan dilewati ada tata cara di situ yang kemudian kembali lagi apa namanya ketika berbicara mengenai speed detail tadi ditanya juga oleh Dr. Denny Indrayana apa ada gross violence of human rights ada extraordinary chamber di Kamboja saya penelitian disertasi mengenai itu ketika memutus ledukto itu pengadilan kurang dari dua minggu dan hanya sepuluh saksi ledukto itu peristiwa itu terjadi kemermerah mulai dari tanggal apa regime Pol Pot itu mulai dari tanggal 17 April 1975 sampai 7 Januari 1979 kasus itu baru diputus tahun 2000 maaf bukan kasus itu pengadilan baru dilaksanakan pada Februari tahun 2009 dalam jangka waktu kurang dari dua minggu ledukto kemudian dijatuhi pendana-pendana seumur hidup karena melakukan killing field dalam Kamboja jadi artinya saya mau katakan begini mas Bambang bukan persoalan hanya saksi cuma dibaca 15 saksi dan lain sebagainya tetapi adalah kualitas pembuktian itu toh alat bukti kan tidak hanya saksi masih ada alat bukti yang lain bahkan tadi dalam pernyataan saya saya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu dia tidak hanya mencari kebenaran material tapi juga mencari kebenaran formil apa contohnya kebenaran formil itu terlihat dalam hirarki alat bukti yang disusun dalam PMK yang saya mengikuti sidang pada hari Selasa atau hari Rabu saya lupa sudah diterangkan oleh yang mulia Dr. Soeharto bahwa keterangan saksi itu derivatnya ketiga pertama adalah surat kedua adalah keterangan para pihak itu sebabnya mengapa ketika kemarin dikonfrontasi saksi yang mulia Prof. N. Indurmaningsi bertanya mana itu P. 155 karena kalau dalam hukum pembuktian itu sifatnya adalah corroborating evidence dia menetapkan hirarki alat bukti itu surat yang pertama jadi yang lain itu apa bersifat apa corroborating evidence corroborating evidence itu ketika bukti primer dalam hirarki alat bukti surat tidak bisa ditunjukkan ya sudah selesai persoalan pembuktiannya yang berikut tadi disinggung oleh kuasa hukum pemohon mengenai kualifikasi ahli ini saya buka-bukaan saya ini sidang yang terhormat yang mulia kita terbuka jangan kan pada kuasa hukum pemohon kuasa hukum pihak terkait saja waktu saya mau dinyalikan jadi ahli jadi perdebatan kok karena orang mengetahui saya ekspertise saya adalah pidana tapi saya selalu mengatakan yang namanya seorang guru besar seorang profesor hukum yang pertama harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya tapi yang pertama pertama kali harus dikuasai itu adalah asas dan teori karena dengan asas dan teori itu dia bisa menjawab semua persoalan hukum kendatipun saya memang belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu kalau saudara tanya saya sudah berapa buku saya kira tadi saya sudah melampirkan CV ada berapa buku ada berapa jurnal internasional silahkan nanti bisa diperiksa kalau saya sebutkan mulai dari poin 1 sampai poin 200 itu sidang ini selesai jadi bisa dilihat disitu jadi bukan persoalan kualifikasi saya jadi kalau kuasa hukum pemohon membaca buku mengenai ekspert evidence yang ditulis oleh Tringston atau evidence yang ditulis oleh Arthur Bass yang namanya alat bukti ahli itu ada 4 hal yang pertama itu adalah soal kualifikasi kualifikasi itu ada 2 satu bisa berdasarkan pengalaman yang kedua bisa yang selalu dipakai rujukan adalah berdasarkan apa namanya pengetahuan yang diperoleh dari suatu bangku pendidikan yang resmi ketika berbicara mengenai TSM saya kira bukan saja persoalan disertasi saya menulis buku mengenai pelanggaran berat HAM saya menulis buku mengenai pengantar hukum pidana internasional dan kalau melihat tadi apa yang saya ungkapkan di dalam apa namanya keterangan ahli saya lebih banyak mengutip persoalan hukum pembuktian kebetulan saya juga membawa mengenai buku mengenai hukum pembuktian jadi kalau berbicara soal publikasi ya nanti bisa dilihat pada CV jadi kalau ditanya bagaimana apa sumbangsi yang bisa saya berikan terhadap kemulut yang terjadi itu kita berbicara soal is consequentum bukan kita rumuskan di dalam speedy trial ini yang dibatasi oleh waktu dan lain sebagainya nanti kita bicara untuk membangun hukum ke depan seperti apa yang berikut ketika berbicara soal apakah tekstual ataukah kontekstual itu akan itu selalu menjadi perdebatan di dalam teori hukum apalagi ketika saya juga menulis buku mengenai penemuan hukum tahun 2009 saya menulis buku mengenai penemuan hukum jadi ketika berbicara mengenai tekstual atau kontekstual memang antara race feeding metode metode-metode penemuan hukum itu terkadang antara satu dengan yang lain itu adalah saling bertentangan tetapi itu adalah pilihan kita dalam mengkonstruksikan suatu argumentasi ada tulisannya Sesetora Harjo di Kompas tahun 2003 judul tulisan itu adalah determinasi suatu hukum ada satu kalimat dari Sachito yang sangat bagus waktu itu beliau katakan bahwa kita hidup dalam hukum modern sayangnya hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah law is the art of interpretation tergantung argumentasi yang kita bangun bahwa apa yang disangkatakan di sini saya melihat dari konteks dari tekstual ya memang dibatasi itu sebabnya saya kemudian memberikan pendapat hukum dan lebih banyak pada persoalan teori dan asas kalau memperhatikan dari pendapat hukum yang saya berikan ketimbang persoalan TSM itu saya hanya dalam poin 11, 12, 13 tetapi mulai poin 1 sampai poin 17 itu lebih banyak teori dan asas saya ingin mengatakan kepada publik bahwa ingat tanggung jawab seorang guru besar seorang profesor itu tidak hanya pada bidang ilmunya tetapi bagaimana menguasai asas teori untuk membantah argumentasi apapun yang berkaitan dengan hukum selesai saya memberi kesaksian baru kemudian teman-teman kuasa hukum dari pihak terkait oh tidak salah saya ingin membuktikan itu yang berikut saya kira apa namanya mengenai kasus yang diajukan pertanyaan diajukan oleh rekan saya kolea saya Denny Indrayana ini sekali lagi adalah persoalan interpretasi ketika pasal 22E hanya menyebutkan jujur dan adil kalau kita berbicara mengenai jujur dan adil lalu kemudian apa kira-kira parameternya apa kira-kira ukurannya dan lain sebagainya bahwa undang-undang dasar 1945 itu kan merupakan stand fundamental norm yang kemudian itu akan dijawantakan dalam perundang-undangan lainnya kalau kita berbicara dalam konteks pemilihan presiden maka kita akan tidak hanya kepada undang-undang dasar tetapi mestinya dalam undang-undang pemilu dan lain sebagainya sehingga saya melakukan itu tadi saya katakan kalau dalam metode penemuan hukum itu ada yang namanya interpretasi harmoni serende interpretasi harmoni serende itu dia mulai mengurut mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah sehingga saya sampai pada kesimpulan sebagaimana yang tadi terdapat di dalam apa namanya pendapat ahli saya yang menurut saudara saya Tengku Nasrullah lebih pada kuasa hukum pihak terkait tapi saya kira itu tidak menjadi persoalan itu kan pendapat dan dan saat-saat saja beliau memiliki perspektif yang demikian bahwa kapan kita menggunakan tekstual kapan kita menggunakan kontekstual itu adalah depend on case terkadang kita bisa menggunakan tekstual terkadang pula kita bisa menggunakan kontekstual ini pun dalam rangka untuk memadukan apa yang namanya keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum kita yang belajar hukum pasti tahu ini diungkap panjang lebar oleh Gustaf Ratbruch dalam Dei Dei Dasreh meskipun bukan dia yang pertama kali mengungkapkan itu tetapi Herman Kantorowicz bahwa memang terkadang undang-undang itu harus dikesampingkan tetapi ada parameternya ada ukurannya mengapa hukum positif itu harus dikesampingkan di dalam Gustaf Ratbruch yang dalam literatur hukum Jerman disebut dengan Ratbruch Formula dia memberikan kriteria-kriteria kriteria-kriteria itu antara lain adalah satu bertentangan dengan Jus Koggens yang kedua dia apa namanya merupakan pengingkaran terhadap hukum-hukum alamiah yang ketiga dia merupakan reinterpretasi terhadap hukum yang sudah ada ini memang tidak bisa terlepas dari situasi ketika Gustaf Ratbruch mengumumkakan ide dasreh ini dia menentang undang-undang kemurnian ras yang dibuat oleh Hitler pada saat itu sehingga dia mengatakan hukum positif kita tinggalkan kebetulan Gustaf Ratbruch mengemukakan tiga kriteria saya tambah dua kriteria dalam disertasi saya sehingga menjadi lima kriteria kedua kriteria itu adalah kejahatan itu bersifat PSM dan yang kelima adalah menimbulkan korban jiwa yang masif yang banyak korban jiwa itu berarti bukan cerita mati itu kita bercerita soal kematian korban jiwa yang mati jadi memang terkadang di apa namanya dikatakan oleh Gustaf Ratbruch untuk memadukan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian itu bukan suatu hal yang mudah tetapi itu jauh sebelum Gustaf Ratbruch lahir sudah dikatakan oleh Immanuel Khan tahun 1700 dalam satu maaf 1600 dalam satu postulat sumumius suma inuria suma kreks suma luks bahwa keadilan tertinggi akan bertentangan dengan kepastian tetapi disitulah pilihan bagi kita mana keadilan yang akan dipakai mana kepastian yang akan dipakai yang berikut tadi mencontohkan India tadi juga misalnya mencontohkan dalam kasus di Amerika ingat kita ini adalah ada perbedaan sistem hukum kalau perbedaan sistem hukum yang paling utama bagi kita Eropa Continental System development of law itu kan dari atas ke bawah bukan seperti di Amerika atau di India yang dia lahir case law kalau berbicara case law boleh tetapi kalau kita berbicara mengenai kita yang menggunakan Eropa Continental System tidak bisa demikian karena kita ya inilah sistem kita kita dibatasi oleh aturan oleh karena itu ketika melakukan race finding atau suatu penemuan hukum ada asas-asas di situ yang harus kita pegang antara lain misalnya asas-asas dalam penemuan hukum ada yang namanya pertama asas proporsionalitas dan asas susridaritas itu kita harus melihat membaca betul undang-undang seperti apa bunyinya ada yang namanya prinsip ditulis atlex rubrika atlex itu berbicara soal kewenangan apa yang diberikan itu prinsip-prinsip yang menjaga memberi pagar bagi kita supaya kita tidak kebablasan misalnya dalam kuasa hukum teman-teman pemohon yang selalu mendalilkan ini kita bicara soal beyond of law bukan persoalan undang-undang beyond of law itu kalau kita hubungkan dengan persoalan pembuktian itu kita bicara bukan di Indonesia bicara di Inggris bicara di Amerika yang dia dalam konteks pembuktian dia lebih pada konvensional behrif apa itu konvensional behrif konvensional behrif itu adalah pengertian konvensional dalam pembuktian itu depend on judges conviction tergantung pada keyakinan hakim mengapa di Amerika dia berbicara soal beyond of law karena sistem pembuktiannya adalah conviction on time keyakinan penuh boleh disitu dia berbicara soal beyond of law tapi kalau kita di Indonesia bukan kita ini adalah negatif betul-betul teori jadi ada persoalan-persoalan formalistik alat bukti baru kemudian ditambah dengan keyakinan jadi itu pagar-pagar yang sudah diberikan oleh undang-undang yang diberikan oleh konstitusi yang memang kita tidak bisa kemudian keluar seenaknya segala sesuatu itu ada ada aturannya bahwa ketika berbicara mengenai keadilan substantif betul keadilan substantif itu tidak bisa juga keluar seenaknya daripada keadilan prosedural yang ada adalah kedua harus saling berganteng tangan untuk memujudkan hukum yang baik seperti apa bahwa ada kekurangan ya tidak adalah undang-undang yang sempurna itu sudah pasti undang-undang itu buatan manusia kecuali kitab suci bahwa pertanyaan apa yang kemudian kelemahan pada bawah selu apa ada kelemahan pada sistem pemilu yang sistem pemilu serentak sekarang ini pun ternyata menimbulkan banyak persoalan yang kemudian pasti akan ada revisi di masa yang akan datang jadi itu saya kira dalam suatu bangsa yang belajar berdemokrasi untuk mencari sistem yang tepat adalah bukan suatu hal yang gampang benar bahwa memang apa namanya ketika berbicara mengenai pembuktian soal ketidaksetaraan jangan lupa bahwa ketika menggugatan gugatan pemilu di hasil pemilihan umum di pilpres ketika kuasa hukum pemohon mengatakan ini adalah mengatakan bahwa kedudukannya tidak setara siapa bilang tidak setara setara karena yang diprotes adalah yang digugat adalah penetapan termohon penetapan termohon terhadap siapa terhadap pemenangan bukan pemenangan terhadap hasil pihak kosong dua sebetulnya kan yang diwakilkan oleh kuasa hukum pemohon itu kan adalah pribadi-pribadi pihak kosong satu maaf pihak kosong dua yang digugat adalah penetapan KPU terhadap kemenangan pihak kosong dua jadi setara sebetulnya kedudukannya cuma disini memang ada lembaga yang menetapkan itu bahwa ketika berbicara misalnya katakan dalam konsep prinsip pembuktian yang tadi dikatakan oleh Mas Denny kalau KPU itu dianggap sebagai suatu apa lembaga yang kemudian bisa ditunkan bisa digugat di pengadilan tata usaha negara terhadap satu produk yang dimilikinya kita kembali kepada asas yang namanya Rehmatih Vermuden asas persangkaan sah artinya produk yang dikeluarkan oleh suatu aparatur negara itu dianggap sah kecuali bisa dibuktikan sebaliknya ya sangat tidak masuk di akal kalau dia yang mengeluarkan suatu keputusan lalu dia disuruh harus membuktikan bahwa itu tidak sah siapa yang mengugat dialah yang kemudian harus membuktikan selebihnya ketika berbicara mengenai bagaimana hukum yang baik ke depan bla 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 saya kira lebih baik kita mendapatkan seminar untuk itu dan bukan di forum yang mulia ini kurang dan lebihnya mohon maaf sependek pengetahuan saya itu yang bisa saya jawab soal apa itu oh ah yang terakhir benar maaf Mas Denny kelupaan ini sudah dari tadi malam kita diskusi jadi kalau memahami konteks yang saya sampaikan di dalam apa namanya di dalam pendapat hukum saya ingat mengapa saya menyetir mengatakan bahwa menyelesaikan perkara tidak bisa berdasarkan contoh-contoh karena dalam fundamentum petendi yang dibangun oleh kuasa hukum pemohon itu adalah pilkada yang terjadi tahun 2008 sampai tahun 2014 ketika kita terjadi reks vakum di situ sementara yang sekarang ini sudah ada kodifikasi pemilu yang pembagiannya itu sudah jelas sudah terang benderang di situ itu jadi bukan saya memang sepintas gilas akan melihat bertentangan di satu sisi seakan-akan saya against terhadap yang disampaikan oleh Dr. Heru kalau dilihat lebih yang tadi dicontohkan oleh Dr. Heru adalah setelah tahun 2014 sebentar yang dijadikan fundamentum petendi itu adalah kasus kota Waringin Barat dimana Sobat Mas Bambang Widayanto sebagai kuasa hukum itu pasti bisa bercerita detil itu yang kemudian tidak compatible untuk di dalam ini dengan Pilpres demikian yang mulia terima kasih baik terima kasih Prof. Eddy kita mau langsung beralih ke Pak Widodo atau masih ada satu satu kesempatan dan pendek untuk Prof. Eddy silahkan Prof. Eddy cuma minta dijawab saja karena karena ini penting sistem penanganan pelanggaran pemilu dengan segala hormat kepada Rekan-Rekan Bawaslu saya tahu bahwa sudah bekerja keras tapi mungkin saya paham argumentasi yang disampaikan oleh saudara ahli ini nantilah untuk hukum ke depan tapi untuk forum ini karena ini terkait dengan permohonan mengapa kami kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena yang kita sudah TSM yang kita ajukan ke teman-teman Bawaslu kemudian tidak diterima bukan ditolak tidak dapat diterima jadi belum masuk pokok perkara jadi karena itu tetap mohon dijelaskan menurut pendapat ahli tadi pendapat ahli tidak ada yang sempurna oke apa kelemahannya yang bisa kita dengar bersama-sama yang kita bisa perbaiki nanti juga baik eh Prof. Hedy silahkan ya maaf yang mulia saya kira mengenediksi bukan kan Bawaslu mengatakan tidak dapat diterima bukan ditolak kalau tidak dapat diterima bukan ditolak kan berarti belum masuk pada suatu pokok perkara sehingga saya kira tadi apa yang dikatakan Dr. Heru ketika menjawab pertanyaan dari Prof. Yusil CS itu bahwa sepanjang itu menyangkut TSM dapat saja itu kemudian sepanjang belum diperiksa boleh diajukan ke dalam kedepan Mahkamah Konstitusi ketika itu terkait dengan perselisian hasil suara bahwa persoalan ada kekosongan hukum atau bagaimana sebaiknya di masa mendatang saya kira itu yang harus kita berbicara dalam konteks Yus Konstituentum demikian yang mulia terima kasih sekarang kita melangkah ke ahli Pak Heru saya persilahkan tiga orang dari kuasa pemohon terima kasih siapa dulu terima kasih yang mulia silahkan saya juga tidak mau kalah yang mulia dengan teman-teman saya ya ini apa namanya kontes para pakar hukum supaya didengar oleh seluruh rakyat Indonesia ini bagaimana para pakar hukum Indonesia berdebat di forum ini silahkan ya mas Heru ini adalah teman kos saya yang mulia dia ada di samping kamar saya begitu dan saya sangat berterima kasih karena di dalam disertasi dia disebut nama saya sebagai orang yang mengajarkan dia menulis jadi saya mengucapkan terima kasih dan teman-teman ini Prof. Eddy kemudian Mas Iwan kemudian Mas Denny ini junior-junior saya Mbak Lutfi mohon maaf tempat kos sekarang gak apa dulu yang dulu oh saya kira sekarang tapi udah diskusi sebelum disini jadi beliau-beliau ini teman-teman semua begitu tetapi dan junior saya hanya di Indonesia itu jalan duluan kan belum tentu nyampe duluan jadi cuman saya Alhamdulillah sempat juga saya diundang oleh universitas di Jepang sebagai researcher di Gakusuin University dan saya juga diminta judulnya undangannya visiting professor pahalahan saya bukan profesor tapi saya diundang sebagai visiting professor untuk comparative dispute resolution jadi saya juga akan seperti kawan-kawan yang lain di rekan di pihak terkait tadi saya juga tidak intrupsi dan kawan juga di kuasa hukum terkait juga menyampaikan beberapa gambaran ya beberapa gambaran dan situasi hukum saya pun begitu jadi saya ingin topik kita ini kan dispute resolution saya ini untuk saudara ahli nanti saudara dokter Heru Widodo dan juga saya nanti akan kutip makalahnya beliau juga pendekatan yang beliau ungkapkan di dalam di dalam makalah atau di dalam persidangan ini saya ingin mengatakan bahwa situasi hukum sekarang ini kita memasuki apa yang disebut dengan era disruption in legal industries ini situasi yang baru saya kira yang cukup menggoncang dan ini menarik juga menurut saya untuk kita amati kalau di dalam KUH Perdata di dalam BW misalnya di dalam pasal 1320 BW itu salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah kecakapan berbuat menurut hukum pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak SD berumur 10 tahun misalnya sekarang pesan makanan karena dia sekarang gampang kan pakai smartphone dia bisa pesan pizza hut bisa pesan kentaki dan lain-lain dan itu datang makanan itu nah apakah anak yang umur 10 tahun itu transaksinya menjadi tidak sah kemudian ada juga beberapa waktu yang lalu ada peraturan menteri misalnya tentang penyelenggaraan taksi bahwa syarat penyelenggaraan taksi kendaraan itu harus punya pool harus punya lahan nah pertanyaannya bagaimana dengan taksi online bagaimana dengan grab gojek dan lain-lain nah ini situasi ini hanya sebagai contoh saja yang unprecedented mas Heru juga nanti saya akan kutip mas Heru yang menyatakan unprecedented ini adalah disruption in legal industries bahkan di dunia peradilan di Eropa boleh cek nanti di unit Eropa sudah ada apa yang sebut online dispute resolution dimana yang menjadi hakim dalam sengketa kontraktual itu adalah robot dan di beberapa jurisdiksi lainnya sudah dikembangkan apa yang disebut dengan internet dispute resolution electronic dispute resolution electronic alternative dispute resolution online alternative dispute resolution bahkan di dalam penyelesaian sengketa juga sudah ada DNA legal genome jadi tidak penyelesaian sengketa antara katakanlah suku A dengan suku B tidak harus selalu sama antara suku C dan suku D ini sudah diteliti dengan DNA legal itu di dunia praktisi kebetulan saya juga praktisi di bidang hukum di Washington DC pengacara advokat itu diganti dengan robot pertama dikenal dengan nama Ross dia dipekerjakan oleh kantor hukum yang bernama Becker Hosteller untuk menangani perkara kepailitan dan canggih itu begitu juga dengan artificial intelligence digunakan untuk mereview berbagai kontrak dan ini lebih precise lebih cepat dan lebih tepat dibanding beberapa lawyer yang dilakukan pelitian beberapa waktu yang lalu Richard Saskin menulis buku dengan judul The End of Lawyers lawyer itu tamat masa depannya mohon maaf yang mulia jadi dia juga seorang futuro di bidang legal kalau dahulu ada John Nicebeth Alvin Toffler dan lain-lain ini di bidang hukum ada Richard Saskin seorang profesor dari Oxford University dia juga menulis juga dengan buku Tomorrow Lawyers Nah kalau tadi hakim yang robot itu yang online dispute resolution mohon dicek di Erasmus di pengadilan Erasmus juga boleh dicek ini online dispute resolution yang mengadili itu robot untuk sengketa-sengketa kontraktual ya apakah artificial intelligence ini subyek hukum atau bukan kalau ada kesalahan dari artificial intelligence ini ya siapa yang bertanggung jawab ini nanti ini saya nanti akan saya akan bertanya tentang Pak Heru jadi saya hanya menjelaskan situasi hukum ini berkembang begitu cepat dispute resolution juga berkembang begitu cepat dalam kaitan itu juga ya artificial intelligence tadi apakah subyek hukum atau bukan bagaimana dengan peraturan peraturan kita bagaimana dengan pengemban hukum apakah siap dengan situasi realitas semacam ini misalnya ini juga suatu pertanyaan kita dari dulu kita dengan yang terhormat Allahumma firlahu Profesor Sajib Toro Harjo mengintroduce tentang hukum progresif Pak Mohtar Kusumat Maja mengintroduce hukum dan pembangunan Profesor Romli dengan hukum integratif ada juga prophetic Profesor Jawahir Mahzab Tamsis itu dan juga ada di luar pun sudah menjadi sebuah tanda kutip movement law in development jadi bukan law and development tetapi law in development jadi menempatkan hukum sebagai a place of discussion a place of disagreement karena kalau law and development pakai N itu berarti hukum dan pembangunan itu terpisah tetapi kalau law in development itu hukum di dalam pembangunan ini juga sudah menjadi kajian dan sudah cukup lama sebetulnya nah sekarang kita itu mencari kebenaran substantif ada terungkap kemarin tentang digitalisasi terungkap juga ke depan mungkin e-voting karena sudah banyak ada e-lawyer e-court dan lain-lain bahkan sudah diatur peraturan mahkamah agung perma nomor 3 kalau tidak salah tentang e-court nah kita seperti itu keadaannya sekarang nah sekarang bagaimana mencari mekanisme Dr. Heru dispute resolution yang ideal ya anda tadi menyebutkan di dalam presentasi anda belum ada putusan disqualifikasi di MK belum ada president kata anda sementara yang kita dalilkan di dalam permohonan kita itu adalah mencari kebenaran substantif ya karena kami tahu bahwa ini adalah daulat rakyat dan adalah mandat konstitusi bahwa KPU mempunyai tugas untuk penyelenggaran pemilu sesuai dengan pasal 22 E ayat 1 yang dimana pemilu harus didasarkan pada prinsip jujur dan adil luber langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil itu kami memahaminya sebagai principle for the truth of injustice kita sepakat bahwasannya undang-undang 45 adalah metanorm baik kita kesepakatan kita bersama semuanya harus merujuk kepada konstitusi dan syarat pemilu tadi sudah disampaikan ya bahwa itu value ya jujur dan adil tadi tetapi dokter Heru saya ingin bertanya apabila syarat-syarat yang ditentukan yang merupakan mandat konstitusi ya jujur dan adil itu salah satunya saja tidak dipenuhi apakah produk dari KPU itu masih valid apakah produk dari KPU itu inkonstitucional atau tidak dokter Heru dan kita sepakat sebagai bangsa kita sepakat bahwa konstitusi adalah tiket kita untuk masuk menjadi bangsa yang beradab a constitution is a ticket for entry to a civilized nation pun kita juga sepakat bahwa a constitution without constitutionalism is nonsense saya yang akan agak dipersingkat pengantarnya agak to the point itu pertanyaan yang pertama terima kasih yang mulia jadi saya agak ketularan juga saya praktis jadi ketemu profesor-profesor ini harus belajar saya yang mulia dokter Heru tentang sophisticated sophisticated in election sophisticated crime in election itu bagaimana menurut dokter Heru mencari dispute resolution penyelesaian sengketa terhadap sophisticated crime election ini caranya seperti apa karena tadi misalnya forensik digital forensik sudah sampai ke sana kejahatannya itu lebih super canggih jadi yang kita butuhkan apakah hanya efficient and effective judiciary ataukah kita harus substantive and comprehensive judiciary terakhir tentang beban pembuktian kita mendalilkan dalam pembuktian kita pembuktian itu tidak sepenuhnya kepada kita kita tahu di dalam ada giung hukum perdata dalam perjanjian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan tapi bagi kami ini hukum konstitusi tidak sepenuhnya begitu bagi kami mesti ada semacam burden sharing of proof dari state kami tidak mengatakan seperti yang dibilang Prof. Hyarich omkering van buislat bukan itu yang kami ini tetapi minimal negara itu ikut bertanggung jawab misalnya kita membuat laporan pidana kepada seorang yang mencuri barang misalnya tentu bukan kita yang harus membuktikan tentang adanya pencurian itu tetapi negaralah yang harus membuktikan polisi dan seterusnya saya kira begitu yang mulia terima kasih banyak baik terima kasih terima kasih saya dari awal saya menolak untuk jadi jubir karena saya tidak mau berbeda pendapat di forum ini tapi karena ini kita menjalankan tugas profesional saya harus melakukannya mohon izin yang mulia mohon izin Mas Heru dua bulan lalu saya mengikuti sebuah conference di Istanbul dengan tema law in and digitalization era ya paper saya jadi paper terbaik Alhamdulillah terbaik diantara yang terburuk walau Allah bisawab nah diskusi kita adalah memang seperti yang Mas Sufi katakan bahwa dunia sekarang sudah melompat karena ini era disruption era tetapi yang terjadi sekarang adalah tulisan saya waktu di Istanbul adalah digitalization of court administration and access to justice the experience of Indonesian judiciary dari mahkamah konsisi juga ada satu presenter Hadi Adani dia menulis tentang digitalization of court administration in mahkamah konsisi Indonesia very good paper sayangnya hari ini kita tidak melihat ada tema digitalization of election administration in Indonesia yang ada adalah the failure of election administration in Indonesia karena itulah masalah kita tidak pernah selesai setiap pemilu pilpres ini belum pilak ya kita akan dihadapkan pada persoalan yang sama dan tidak pernah bisa menyelesaikannya karena kita melawan atau merespon situasi ini dengan cara yang konvensional klasikal kami menghabiskan uang berapa miliar hanya untuk mempotokopi C1 berapa mas babas tu katanya juga menghabiskan sekian miliar kalau iya di kupotok semua karena 12 rangkap mahal sekali the trial is very expensive jadi karena itu menurut saya hari ini kita melihat judul saya belum masuk pada digitalization of election administration tapi the failure of election administration contoh jadi kita ini majestatku yang mulia dan teman saya Mas Heru tolong ditanggapi mengapa kemudian sebenarnya kita tidak melakukan klasikal approach in providing evidence dalam pengadilan ini karena dari awal kita sudah yakin bahwa kalau kita menggunakan pendekatan yang klasikal aduh C1 sementara C1 sudah being contaminated contaminated saya meyakini bahwa tidak akan pernah seorang pemohon itu bisa membuktikan itu sulit Pak Iwan saya koreksi dulu jangan langsung mengatakan being contaminated diduga being contaminated gitu dong oke terima kasih Prof it's considered being contaminated Prof tetapi pengadilan kita saksi ahli kita ahli kita kemarin sudah membuktikan secara saintifik Prof Jaswar sudah membuktikan secara saintifik bahwa data yang ada di KPU itu memang contaminated dan sampai sekarang tidak bisa dibantah itu kesimpulan Anda jangan jangan dulu terima kasih jangan jangan dulu baik karena itu saya minta tanggapan kepada Dr. Heru jadi mudah-mudahan ini bisa merubah paradigma kita shifting of paradigm dalam melihat bahwa insya Allah kita ke depan bisa menyelesaikan itu dengan lebih baik nah saya langsung saja kepada Dr. Heru di makalah saudara Heru itu saya tidak melihat Mas Heru tegas dalam mengambil pilihan ada kegamangan ya halaman berapa ini halaman 8 perangkap terakhir itu Mas Heru sepertinya masih mengakomodasi TSM dengan syarat tertentu ya Mas Heru ya saudara ahli tapi kemudian di di perangkap terakhir ahli kembali lagi masuk kepada perangkap undang-undang tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Edy saya mungkin kurang setuju dengan paradigma Prof. Edy ketika mengatakan bahwa Indonesia itu adalah Continental European System pure kalau kita merujuk Prof. Khusnu Indonesia itu tidak pure Continental European Legal System tapi dia hybrid law kenapa kita mengakomodasi ya 400 pieces of legislation masih bagian dari Belanda tapi kemudian kita mengakomodasi juga hukum Islam kemudian kita juga masih mengakomodasi sistem hukum adat jadi kalau paradigma kita terlalu apa ya Continental menurut saya juga tidak benar sebetulnya seperti itu jadi menurut saya dalam konteks ilmu pengetahuan harusnya ahli itu tidak hanya dalam satu perspektif tapi bisa dibuka bisa dibuka dalam banyak perspektif kebetulan pertanyaannya intinya Pak Iwan ya saya yang saya konfirmasi ke Mas Heru adalah sebenarnya Mas Heru itu mengambil pilihan mazhab apa ya apa apa saudara ahli mengambil pilihan mazhab yang mana apakah saudara ahli lebih menekankan kepada aspek kepastian hukum certainty of law yang lebih menekan kepada prosedur-prosedur yang sangat formalistik ya atau saudara ahli juga mengakomodasi pandangan-pandangan yang lebih progresif ketika hukum yang ada itu ya karena hukum kontinental itu karakteristiknya adalah hukum itu selalu tertinggal dari persoalan hukum yang muncul karena dia codified law tradisi kontinental hukumnya lebih fleksibel lebih responsif jadi menurut saya nah dalam konteks pemilu ini saya melihat kalau kita bersikuku hanya kepada undang-undang ya saya kira kita sulit menyelesaikan masalah ini kenapa undang-undangnya ada masalah ya tapi peranatannya juga tidak-tidak siap legal structure-nya tidak siap bawaslu masih punya persoalan KPU-nya punya persoalan DPT punya masalah besar itu tidak pernah divalidasi secara final jadi kalau seandainya kita berpikir ideal di tengah situasi yang tidak ideal itu tidak logis karena itu mahkamah inilah yang menurut saya yang layak untuk menguji untuk melihat isu konstitusionalitasnya jadi saya meminta Dr. Heru apakah Dr. Heru sudah mencermati secara komprehensif permohonan yang kami buat ini ya permohonan yang kami buat ini tidak saja tidak saja mengangkat isu kualitatif tentang syarat cawapres tentang TSM tapi sebetulnya kalau dicermati yang ini bahkan Bawartan banyak tidak tahu kita juga mengangkat isu kuantitatif kita mengklaim bahwa penetapan KPU itu tidak benar kita punya klaim suara yang kita buktikan secara saintifik jadi itu komentar saya yang kesekian kepada Mas Heru saya ingin bertanya kepada Dr. Heru maaf apakah Hakim MK itu corong undang-undang atau corong konstitusi menurut saya menurut kami Hakim MK yang mulia ini yang kita pilih dengan cara yang sangat tidak mudah mencari orang semilai ini tidak mudah makanya Prof. Stardy tidak pernah setuju penambahan jumlah Hakim Konstitusi karena cari sembilan saja susah kenapa akan mengusulkan ditambah riset saya buktikan sebaiknya Hakim MK ini ditambah 16-20 Austria negara kecil Hakim MK nya 20 Jerman negara penduduknya di bawah kita Hakim MK nya 16 kembali ke fokus persoalan makalahnya begitu Mas Dr. Heru apakah saudara memiliki pandangan bahwa Hakim MK itu corong undang-undang atau corong konstitusi saya melihat Dr. Heru saudara ahli bahwa dalam kondisi yang sekarang ini DPT yang tidak pernah selesai ya apa proses penelesaian juga di tingkat bawah selur dan KPU yang tidak selesai Gakumdu juga begitu apalagi tadi sudah dibicarakan bahwa kontestasi ini diikuti oleh petahana ada unequal position dan kemudian faktanya juga sudah kita bisa buktikan ada juga unequal treatment oleh aparat apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang seperti tadi yang seperti itu karena itu menurut saya di tengah peranata yang tidak ideal menurut saya tidak bisa kita paksakan pandangan-pandangan yang kemudian normal seperti itu saya kira untuk mempersingkat waktu itu yang bisa saya sampaikan pandang saya kepada saudara ahli mudah-mudahan bisa ditanggapi terima kasih baik yang ketiga oh prof ini lagi silahkan prof yang pendek izin baik kalau kenalan lagi repot ini mas Heru saudara ahli ini angkatan 90 saya angkatan 91 dan beliau koordinator kuasa hukum saya waktu kita punya masalah kemarin bapak majelis atas izin majelis izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara ahli dokter Heru Widodo pertanyaan saya pertama saudara ahli kita paham bahwa dalam sengketa pemilu biasanya argumentasinya kuantitatif dan kualitatif kita tahu bahwa saudara ahli juga berprofesi sebagai advokat dan sering berperkara di mahkamah konstitusi ini pertanyaannya bisa dijawab iya bisa dijawab tidak nih karena saya tadi coba riset cepat tapi belum dapat jadi gak apa-apa pertanyaan terbuka saja apakah saudara ahli pernah menggunakan argumentasi kualitatif TSM pada saat mewakili klien dalam sengketa-sengketa pemilu kalau boleh dijelaskan dalam sengketa mana dan kenapa digunakan yang kedua saya tadi riset cepat dan karena riset cepat ya pakai internet saja saya baca saudara ahli pernah mewakili pemohon kalau tidak salah Mbak Waslu mungkin apa daerah gitu ya untuk menguji undang-undang pemilu terkait dengan salah satu pasal dimana Mbak Waslu hanya bisa memberikan rekomendasi pasal berapa undang-undang pemilu tolong diingatkan mengapa saudara ahli berpandangan berpandangan berpunyai sepakat dengan pemohon bahwa kaitan dengan rekomendasi Mbak Waslu ini bertentangan dengan undang-undang dasar sehingga perlu diuji ke Mahkamah Konstitusi apakah ada kaitannya dengan argumentasi kualitatif yang perlu TSM tadi TSM kok rekomendasi kira-kira begitu apakah betul tolong dikonfirmasi saudara ahli yang selanjutnya masih dengan posisi saudara sebagai juga profesi advokat teman sejawat apakah saudara pernah mewakili pemohon yang juga kepala daerah pertahanan melawan termohon yang kepala daerah pertahanan artinya saudara mewakili pemohon melawan termohon yang incumbent dan kira-kira yang muncul dari persoalan -persoalan incumbent itu apa biasanya persoalan-persoalan penggunaan APBN APBD kalau di daerah program pemda aparat daerah dan sejenisnya apakah pemohon sependapat hari itu juga terjadi apakah saya ulangi apakah saudara ahli sependapat bahwa hal demikian terjadi kalaupun misalnya saudara ahli mengatakan belum pernah mewakili pemohon menghadapi incumbent begitu mungkin saya saya soalnya tadi coba riset juga agak sulit pertanyaannya kalau pernah tolong dijelaskan pada pilkada mana kalau belum pernah pertanyaannya tetap apakah dalam sepengetahuan ahli ada persoalan-persoalan memang berhadapan dengan incumbent kepada daerah incumbent dan apa persoalan-persoalan itu biasanya terkait dengan fasilitas negara APBD dan yang tadi saya sebut tidak saya ulangi apakah secara setuju dengan itu pertanyaan terakhir tadi belum dijawab oleh Profesor Edy saya tanyakan kepada Dr. Heru dalam pembukaan sidang Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengintervensi majelis hanya tunduk pada undang-undang dasar dan undang-undang yang sejalan dengan undang-undang dasar itu artinya jika tidak sejalan maka majelis bisa kemudian tunduk pada amanat konstitusi dalam alih adalah menjaga pemilu yang jujur dan adil luber jujur dan adil pasal 22 ayat 1 apakah saudara setuju bahwa di atas prinsip legalitas menjaga undang-undang saudara Iwan tadi mengatakan seorang undang-undang mahkamah seharusnya lebih condong menjadi penjaga konstitusi dan menyampingkan undang-undang yang membatasi keundangan makhawah untuk melaksanakan amanat menjaga pemilu yang jujur dan adil setuju kah saudara dengan pernyataan ketua MK yang tadi bahwa jika ada undang-undang yang bertentangan yang tidak mengikat MK yang mengikat hanya konstitusi itu yang mulia pertanyaan saya baik Prof Denny saya persilahkan Pak Heril terima kasih yang mulia mengawali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kuasa pemohon yang adalah sahabat-sahabat saya Mas Lutfi itu adalah orang yang pernah membuat sempat merusak kebahagiaan saya ketika saya baru diterima di fakultas hukum UGM ketemu beliau bertanya kenapa kamu masuk UGM fakultas hukum itu yang paling sedih waktu itu cuma tidak saya ekspresikan tapi beliau juga adalah orang yang paling membuat saya bahagia ketika beliau mengajari saya banyak menulis di media ketika masih kuliah dan itu sangat membantu ketika di akhir akhir bulan catah kita sudah habis bisa dapat dibantu dari honor atas bimbingan Mas Lutfi waktu itu kalau Iwan dan Denny teman-teman di keluarga muslim fakultas hukum pertama jadi atas pertanyaan dari kuasa pemohon berbicara tentang mencari mekanisme yang ideal untuk mencari kebenaran yang substantif jadi saat ini kalau menurut hemat saya itu adalah mekanisme yang merupakan pembaharuan dari ketika pemilu diselenggarakan secara umum pemilihan umum jadi ketika 2004 ya pemilihan kepala daerah kita ambil contoh mulai diselenggarakan secara langsung nah ternyata disitu banyak sekali kekosongan kekosongan hukum dan itu diisi kekosongan kekosongan hukum itu melalui praktek putusan pengadilan yang ada di mahkamah konstitusi nah dari situ dari proses pembelajaran ya pembentuk undang-undang mengambil banyak hikmah ketika itu belum diatur kepada mahkamah semua permasalahan dihadapkan masalah politik uang masalah bidana kemudian masalah politisasi birokrasi semua dibawa ke mahkamah menyambung atas pertanyaan Prof Dini apakah dalam profesi saya pernah menggunakan TSM sering saya sering menggunakan TSM tapi ketika antara 2008 sampai dengan 2014 apakah ada yang dikabulkan ada dan banyak yang ditolak satu contoh ketika di kabupaten Tebu kita bisa buktikan tadi di awal di sebelum jeda saya sudah terangkan TSM itu dibuktikan dengan tidak terlalu rumit karena ada bukti rekaman pertemuan antara kepala desa dan camat dengan partai politik pendukung disitu rekamannya jelas camat ini berapa targetnya sejumlah 24 kecamatan ada semua kemudian setelah itu ada peristiwa para camat dipanggil oleh gubernur yang merupakan ketua partai yang mendukung pasangan calon disitu disitu ada orang yang menerangkan menyaksikan bahwa saya disumpah handphone dikumpulkan menyatakan demi Allah saya akan mendukung pasangan calon nomor sekian lupa saya nomornya itu kita buktikan di persidangan mahkamah dan tidak memerlukan banyak saksi terstruktur sistematisnya dan masifnya terpenuhi karena melipatkan seluruh camat kemudian ada sumpah dan itu menunjukkan bahwa betul-betul tekanan kekuasaan disitu tidak ada incumbent semua penatang baru itu salah satu contoh salah lain contoh banyak ada kerinci juga dikabulkan untuk diulang di dua kecamatan kemudian beberapa yang lainnya nah itu memang diajukan dalam konteks ketika TSM belum diatur kewenangannya di bawah seluruh kita banyak menggunakan dalil-dalil itu dan kemudian ketika sudah 2015 sampai dengan 2018 terakhir kebetulan kalau 2018 saya banyak mendapatkan kuasa sebagai kuasa termohon jadi defense dan itu belum kita jumpai permohonan yang diajukan dengan sistem pembaharuan pemilu kada yang dikabulkan atas dasar pelanggaran TSM oleh karena mahkamah tadi sebagaimana saya sampaikan di dalam keterangan tertulis saya di awal mahkamah konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran TSM pelanggaran-pelanggaran yang sudah menjadi ranah wawanan penegak hukum lainnya mahkamah tidak mempertimbangkan termasuk permohonan diskualifikasi karena dukungan partai politik yang katanya tidak mencukupi atau cacat mahkamah menyatakan itu menjadi kewenangan lembaga pengadilan tetap usaha negara pertanyaan yang Prof. Leni sudah sejawab ya yang pernah menggunakan TSM dimana dan kenapa digunakan kemudian ketika mewakili pengukat dengan incumbent memang ketika mewakili pemohon melawan incumbent pada saat dulu belum diatur mengenai pelanggaran TSM itu lebih mudah mencari sasaran pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi untuk diajukan sebagai dalil karena memang tujuan kita amanat yang diberikan kepada pengacara sebagai kuasa pemohon adalah mencari dalil dan mencalen ke mahkamah mana yang kira-kira paling bisa dibuktikan tapi yang jelas ketika kita menyusun sebuah permohonan di awal kita harus sudah yakin mana permohonan yang saksinya kuat yang buktinya kuat mana permohonan yang hanya tembak angin ke atas yang tidak ada buktinya sehingga kita bisa prioritaskan kira-kira kalau kita mohonkan dengan alasan politisasi birokrasi sasarannya apa bisa dikabulkan apa enggak karena memang ketika itu politisasi birokrasi belum ada lembaga penegakan hukum yang tegas tapi ada juga ketika kita bertindak sebagai incumbent yang kalah melawan mendatang biasanya kalau yang seperti itu yang kita cari sasarannya adalah kesalahan dari penyelenggara kemudian sebenarnya kalau memang kita hendak menggunakan pelanggaran yang TSM dalam kesempatan saat ini menurut saya ada solusi praktisnya jadi ketika pelanggaran ini sudah banyak diketahui pelanggaran sekarang kan menjadi kewenangan bawah selu bawah selu kabupaten mulai dari kecamatan kabupaten provinsi bisa saja dari awal memang kalau kita sudah siap betul terjadi pelanggaran yang masif terjadi di berbagai kabupaten masing-masing kabupaten dilaporkan ke bawah selu bawah selu kabupaten nah nanti dari laporan itu tinggal kalau memang karena terjadinya secara lokal di wilayah kabupaten dihimpun dan disampaikan ke mahkamah ini terjadi di sekian kabupaten hasilnya apa signifikan karena selisih perolehan suaranya apabila di kabupaten itu nanti diulang itu bisa mengubah komposisi perolehan suara ini alternatif idealnya jadi dari mulai sebelum penetapan hasil proses itu sudah bisa ditemukan di bawah su kabupaten kota sehingga ketika kita membuktikan disini dengan speedy trial tinggal menyampaikan kepada mahkamah ini mahkamah sudah ada rekomendasi atau putusan dari bawah sekian kabupaten tinggal nanti disini ditimbang apakah pelanggaran-pelanggaran di sekian kabupaten itu signifikan artinya signifikan untuk diulang kalau memang ternyata pelanggaran-pelanggaran itu sudah dapat dibuktikan tapi ternyata kita hitung kuantitasnya selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait masih belum bisa mengubah konfigurasi perolehan suara saya yakin juga dengan jurispronesi putusan-putusan mahkamah yang sebelumnya mahkamah tidak akan mengabulkan permohonan itu karena kalau pun toh dikabulkan tidak akan mengubah pemohon menjadi pemenang kemudian kalau kita ditanya kalau saya ditanya apakah kita menganut keadilan substantif atau prosedural jadi begini disini ada hukum acara fungsi hukum acara itu diantaranya adalah menegakkan hukum material selain itu juga fungsi hukum acara itu adalah menegak sebagai sumber untuk menemukan perpujudan negara hukum selain itu juga selain mengatur pemenang hukum acara juga mengatur pembatasan-pembatasan dalam penegakan hukum sehingga dengan hukum acara yang sudah ada sebenarnya bukan semata-mata prosedural tapi menegakkan hukum material dalam pinggai formil gitu jadi kalau kita menyimpulkan apakah makamah menjadi corong undang-undang atau corong konstitusi kalau menurut saya itu tidak bisa dijudge seperti itu tergantung kasusnya kalau tadi saya contohkan Bilkada Kabupaten Mimika menurut saya itu sudah makamah menegakkan konstitusi kenapa karena menurut undang-undang kelima pemohon tidak memenuhi syarat batas ambang batas 2% tapi makamah melakukan terobosan meskipun tidak memenuhi syarat ambang batas 5-5 nya tapi makamah menggelar sidang pleno pembuktian ini yang belum pernah terjadi dalam resim Bilkada serentak makamah menggelar sidang pembuktian kemudian makamah mencocokkan bukti fotokopi dengan bukti asli ini terobosan dan ini bukan bukan sekedar undang-undang menurut saya jadi tentu dengan dengan konteks kasus tertentu yang bisa dibuktikan yang bisa diyakinkan kepada makamah bahwa makamah bisa mengesampingkan dengan alasan tertentu yang logis yang bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional menurut ahli makamah sudah pernah melakukan itu kapan ketika pemilu kada serentak dan pemilu kada serentak kenapa kita ambil contoh karena model penyelesaiannya sama persis dengan undang-undang pemilu serentak sepertinya semua sudah kejawab atau ada belum cukup cukup ya ada ada satu lagi pendek ya hanya satu jurubicara dan pendek silahkan satu saja saudara ahli dokter Heru Dodo di sindo tanggal 17 Mei 2019 dengan judul menanti keadilan pemilu 2019 pasta pemenangan saudara mengatakan saya kutip pelanggaran yang mengakibatkan kekalahan dalam pengorahan suara atas kesalahan-kesalahan prosedur yang terbukti amar putusan MK seharusnya bersifat punitif diantaranya dengan memerintahkan penghitungan atau pemungutan ulang bahkan dapat pula putusan MK yang mendiskualifikasi peserta pertanyaan saya apakah pernah saudara mengatakan demikian dan tolong dijelaskan terutama terkait dengan disqualifikasi peserta serta apa yang dimaksud dengan putusan MK amarnya bersifat punitif terima kasih silakan jawaban singkatnya pernah jadi kalau ditanya apakah hukuman yang sifatnya punitif itu memerintahkan pemungutan suara ulang itu kan punitif padahal kalau di dalam hukum peraturan mahkamah konstitusi PM tentang hukum acara itu hukuman mahkamah adalah menetapkan perolahan suara yang benar sepatas itu kalau kita proseduraya later tapi dengan perintah pemungutan suara ulang penghitungan suara ulang itu menambahkan beban menambah beban pekerjaan kepada KPU sehingga saya katakan itu sebagai putusan yang punitif dan disqualifikasi ya kalau disqualifikasi kita merujuk saya merujuk pada pelanggaran pelanggaran yang memang bisa dapat dibuktikan di tingkat bawah selu jadi kalau sudah ada rekomendasi dari bawah selu yang itu merupakan pelanggaran yang bisa menisqualifikasi kemudian belum diselesaikan menurut saya bisa diajukan di mahkamah tapi jurisprudensinya adalah ketika itu pun sudah ada rekomendasi bawah selu tapi proses pemilu kada sudah selesai ternyata mahkamah memberikan pandangan bahwa itu menjadi kewenangan lembaga lain untuk menegakkan hukumnya terima kasih baik cukup ya untuk pemohon sudah cukup sekarang seluruhnya sudah ternyata diskusi dengan ahli dengan pihak terkait dan pemohon itu sungguh luar biasa ini sudah jadi dua disertasi lebih ini kuliah 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 ini jadi tidak hanya mahasiswa tingkat satu tapi mahasiswa di program doktoral ini kuliahnya sekarang termohon tiga orang ada yang mulia dari Pak Hasim silahkan hanya Pak Hasim nanti saya juga yang mulia oke silahkan terima kasih yang mulia pengantarnya jangan terlalu panjang Pak Hasim sebelum saya bertanya kepada ahli sekiranya memungkinkan podiumnya digeser dulu supaya saya bisa memandang wah itu tidak bisa itu ada ada kabelnya nanti bagaimana cara saya bisa memandang pandang di layar pandang di layar ini peradilan modern Pak Hasim tidak usah face to face tapi pakai layar bisa pandang di layar sana juga kelihatan terima kasih karena keadilan itu soal rasa harus memandang langsung nah itu anuklasikal ya Pak Iwan ya silahkan saya hanya membatasi diri kepada apa yang sudah disampaikan oleh saudara ahli Profesor Edi Hiyari dan tentu saja dengan segala macam keterbatasan dari keawaman saya dalam kalimat pembuka saudara ahli mengatakan dengan menggunakan frasa setelah membaca dengan seksama nah mungkin karena saya belum bisa seksama saya akan bertanya kepada apa yang sudah dijelaskan saudara ahli itu pun saya membatasi diri kepada penjelasan pada angka ke 10 yaitu di halaman 4 halaman 5 dan halaman 6 ada dua hal saja saya mengajukan pertanyaan juga berdasarkan apa yang sudah ditulis oleh saudara ahli Profesor Edi Hiyari yang pertama soal persilisian hasil pemilu bila di dalam pokok permohonan itu apa namanya argumentasi atau dalil dan urian tidak terdapat urian tentang berselisih selisih suara dan juga tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan meyakinkan dan itu katakanlah kesalahan atau kesalahan penghitungan yang mengikut persilisian suara itu akibat kesalahan termohon pertanyaan saya apakah petitum yang meminta membatalkan hasil perolehan suara itu dapat dikatakan logis secara hukum pertanyaan saya yang pertama yang kedua masih pada angka 10 itu saya merujuk saja apa yang sudah di hasil pembacaan secara seksama saudara ahli dalil yang mendalilkan bahwa suara ilegal yang diperoleh berasal dari DPT Suluman sekiranya dalil tentang DPT Suluman itu tidak terbukti apakah dapat dikatakan kemudian dalil yang diajukan itu bersifat apalagi tidak bisa karena dalil soal DPT Siluman itu dapat dibuktikan sehingga juga tidak bisa dihubungkan atau tidak ada hubungan sebab akibat antara DPT Siluman dengan perolehan suara yang ilegal sebagaimana hasil pembacaan surah ahli apakah dapat dikatakan bahwa dalil semacam ini hanya atas dasar prasangka hanya dua itu saja terima kasih ini untuk Prof. Edi Yaritz atau keduanya untuk Prof. Edi Yaritz soal pembuktian sekarang Pak Ali Hindordin saya persilahkan bisa untuk langsung keduanya juga boleh silahkan terima kasih yang mulia saya tujukan langsung keduanya melanjutkan pertanyaan dari Bapak Hasim tadi saya mau menanyakan terkait dengan kekuatan pembuktian apabila merujuk kepada satu keterangan ahli yang tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya sebagaimana disebutkan tadi dalam poin 10 ahli sudah menyebutkan tentang tuntutan pembatalan atas objek sengketa keputusan KPU yang menetapkan suara pemohon adalah 68 juta dan suara pihak terkait 85 juta dalam petitumnya pemohon menuntut agar suara pihak terkait dikurangi sebesar 22 juta sementara suara pemohonnya tetap tidak berubah penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon itu berangkat dari rekapitulasi Ladies 3 rekap tingkat provinsi disukai pada rekap tingkat kabupaten rekap tingkat kabupaten didasari pada rekap tingkat kecamatan rekap tingkat kecamatan didasari pada rekap tingkat desa rekap tingkat desa itu merujuk kepada C1 yang salah satunya diskin salinannya dan C1 yang dikoreksi kalau ada kesalahan atau ada masukan dari pasangan calon sehingga dikoreksi atau kalau ada misalnya pengguna hak pilih yang tidak memenuhi syarat sehingga PSU. Oleh karenanya maka koreksi dilakukan pada tingkat kecamatan. Dalam persidangan ternyata tidak ada saksi yang menerangkan tentang kesalahan rekapitulasi baik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan. Tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan kesalahan tersebut. Dalam persidangan muncul keterangan saksi yang menyampaikan adanya kesalahan hasil perolehan suara yang merujuk kepada situng yang didasarkan atas C1 yang disken. Bahkan ahli pemohon menunjukkan bahwa situng tersebut merujuk kepada C1 yang dipindai yang menurut ahli pemohon terbukti tidak benar. yang dinilai oleh ahli pemohon adalah C1 yang disken. Bukan C1 yang menjadi rujukan pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang berasal dari kotak suara. C1 yang berhologram. Yang dilihat bersama-sama, dicek, dikoreksi. Dalam persidangan, ahli pemohon berpendapat bahwa hasil situng yang disken itu menunjukkan adanya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait. Itu yang ditampilkan di layar. Dilihat juga oleh kita semua. Sementara dalam petitum pemohon tidak mempersoalkan pengurangan suara pemohon. Karena pemohon menuntut suaranya tetap. Sehingga sebetulnya bertentangan dengan pendapat ahli yang menyatakan ada pengurangan suara pemohon. Yang kedua, ahli menunjukkan bahwa ini suatu rekayasa karena ternyata ada DPT siluman yang merujuk kepada adanya keanehan atas tanggal lahir sama pemilih yang di bawah umur atau pemilih yang dianggap terlalu tua. DPT bermasalah. Yang besarnya adalah 22 juta. Di sini terjadi kesalahan berpikir karena seakan-akan DPT ini menggunakan hak pilihnya di dalam C1. Padahal pengguna hak pilih pada C1 berasal dari pengguna hak pilih dalam DPT, pengguna hak pilih dalam DPT-B, dan pengguna hak pilih dalam DPK. Ananya DPD invalid itu kemudian ditunjukkan dengan persangkaan atas adanya perbedaan perolehan suara pilpres untuk pemilih sah dan DPD. Misalnya di Jawa Tengah yang ditonjolkan bahwa ada selisih 5 juta, tanpa membandingkan dengan perolehan suara untuk DPR RI yang nilainya bersesuaian dengan pilpres. Dalam persidangan ditunjukkan bahwa selisih ini, misalnya di Jawa Tengah pada waktu itu, ada selisih 5 juta yang dikaitkan dengan DPT fiktif di Jawa Tengah. Sehingga seakan-akan ada kesesuaian pengguna hak pilih oleh DPT fiktif. Ini semua kemudian digabung menjadi seakan-akan rekap berjenjang ini mengikuti situ. Disitulah rekayasanya. Dalam kaitan itu yang mau kami tanyakan kepada ahli, hanya keterangan ahli itulah yang menjadi dasar pemohon dalam menyusun perolehan suara atau tuntutan terkait dengan perolehan suara untuk pemohon 68 juta dan pihak terkait 63 juta. Sejauh mana ahli menilai beban pembuktian kalau hanya didukung oleh keterangan ahli? Padahal tadi disebutkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, ada surat, ada keterangan para pihak, ada saksi, ada ahli. Dan bagaimana ahli menilai petunjuk dikaitkan dengan perkara seperti ini? Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik. Cukup ya. Dari termohon. Ada poin of clarification dari pemohon. Boleh? Enggak. Dari pada waktu apa? Bukan mau ngajukan pertanyaan, tapi poin of clarification terkait dengan yang disampaikan, yang disampaikan termohon. Jadi begini. Agar tidak keliru nanti ahli dalam memberikan jawaban. Yang mulia. Dari izinkan, hanya poin of clarification saja. Enggak begini. Ini terkait permohonan kami yang dituduh hanya merujuk kepada keterangan ahli Prof. Jaswa. Itu nanti yang menilai Mahkamah. Karena kami juga merujuk kepada keterangan Prof. Sugianto dan saksi idham. Baik, baik. Nanti kita nilai. Semuanya sudah ada di dalam risalah kami dan itu semuanya nanti yang kita nilai. Apakah benar? Apa yang disampaikan oleh pihak termohon? Dan apakah itu hanya satu itu tadi atau banyak kita yang menilai? Sudah cukup ya termohon? Dari pihak Bawaslu? Kalau Bawaslu saya kira tidak perlu terlalu banyak. Iya. Terima kasih yang mulia. Singkat. Ini berapa detik. Pertama perlu kami sampaikan bahwa dalam kerangka penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang TSM ada perbedaan antara di Pilkada dengan pemilu serentak ini. Yang pertama bahwa di dalam Undang-Undang Pilkada serentak dalam 10-2016 kriteria administrasi TSM itu hanya dibatasi pada pelanggaran manipolitik. Hanya satu. Untuk dalam Pilkada? Dalam Pilkada. Oke. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 7-2017 kriteria penanganan pelanggaran administrasi pemilu diperluas. Jadi tidak hanya sekedar manipolitik tapi kalau ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori TSM itu bisa kami tangani. Yang perbedaan kedua adalah bahwa ketika penanganan pelanggaran administratif yang TSM di Pilkada mekanisme kami adalah lewat rekomendasi. Tetapi di dalam pemilu Undang-Undang 7-2017 melalui sistem adjudikasi kuasi peradilan dan output kami adalah putusan. Putusan. Dalam konteks untuk pemilu 2019 ini selama tahapan ini kami menerima dua laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang TSM. Yang pertama dari pelapor Bapak Joko Santoso sebagai Ketua BPN ke register 01 sudah kami putuskan dengan putusan tidak dapat diterima. Sudah ada di dalam keterangan Bawaslu yang sudah disampaikan kepada kita kan? Ya, kemudian yang kedua ada laporan yang kedua atas nama pelapor Dian Islamiyati Fatwa juga sama putusannya adalah tidak dapat diterima. Demikian. Itu sudah kita terima pada waktu Bawaslu menyampaikan keterangan Bawaslu. Demikian terima sih yang mulia. Terima kasih. Prof. Edi dan Pak Heru ini karena pertanyaannya masih sedikit saya kira ada kemampuan untuk record kemudian nanti untuk merespon sekaligus saya tawarkan kepada meja hakim ya karena kemampuan profesor dan setengah profesor kan tidak ada masalah itu untuk begini. Saya persilahkan dari meja hakim Prof. Sadi sama Pak Palkuna ya silahkan siapa dulu? Oh, yang junior yang lebih dekat ini. Silahkan, Lurah. Terima kasih, Prof. Arief. Selamat malam. Mudah-mudahan kita tidak sampai menyelang pagi juga kayak beberapa hari yang lalu. Sob, kalau sampai pagi Mas Bambang ini nanti jenggotnya bisa tambah putih susah kita jadi. Kalau kita lihat perdebatan tadi sebetulnya ini kan kayak perdebatan panggung orang-orang UGM. Saya mencatat di sini ada lima nama tambah satu nama ada Prof. Eddy Prof. Denny Dr. Heru Iwan Satriawan PhD dan Prof. Lutfi Hazid kalau pergi ke Gakswin University di Tokyo selalu disebut Profesor. Dari lima orang yang berdebat tadi itu induknya semua yang mengajari orang ini nakal Lutfi Hazid sebetulnya. Tapi yang tukang nasihatnya Prof. Eni itu yang ke-6. Jadi ini pertarungan para alumni UGM. Saya khawatir di dalam ini saja mereka bertengkar tapi di luarnya nanti akur-akur lagi. Jadi agak repot kalau begitu sebetulnya. Saya mulai dengan mengajukan pertanyaan kepada ahli Prof. Eddy Hiarich yang kalau kita lihat di mana-mana dia mengajukan mengajukan keterangan sebagai ahli selalu membungkus bahasa Indonesia itu dengan bahasa yang aneh-aneh. Jadi kalau masuk ke padang saya yang tidak tahan sebab di situ bahasa Indonesia disepadankan selalu dengan bahasa Minang. Apakah itu bisa disebut teori hukum juga atau tidak. Prof. Reddy, saya tadi menyimak betul apa yang saudara jelaskan terutama terkait dengan alat bukti yang ada dalam pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Anda menjelaskan atau saudara ahli menjelaskan konsekuensi logis mengapa secara hirarkis itu diletakkan surat atau tulisan keterangan saksi baru keterangan ahli. Ini memang agak mendekat kepada proses-proses pembuktian formil. Tapi saya menjadi aneh ketika di dalam tulisan saudara, saudara ahli di halaman 9, silakan dilihat. Ahli mengatakan begini, dapatlah dikatakan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Apakah kalau tidak merujuk pasal 36 ini yang sebetulnya adalah mencari kebenaran formil dalam bingkai kebenaran material? Saya mohon klarifikasi dari Prof. Reddy soal ini. Yang kedua, ini karena bahasanya sangat tinggi-tinggi sekali dan tidak semua bisa saya mengerti istilah-istilahnya. Artificial intelligence, disruption of bla-bla-bla dan segala macam. Tapi Pak Lutfi, Lutpa juga banyak tulisan di jurnal yang kemudian sangat kritikal kepada konsep artificial intelligence itu. Karena apa? Menghilangkan sisi rasa manusia dalam alat yang dibuat itu. Jadi hukum akan menjadi mati kalau kemudian kita mengedepankan artificial intelligence itu. Nah itu catatan saya untuk Pak Lutfi, karena kan tadi mengawang-awang saya bawa juga mengawang-awang sedikit. Paling tidak, Hakim Konstitusi punya pengetahuan sedikit juga tentang hal-hal yang begitu. Nah, ini kepada Prof. Reddy. Kalau dalam proses pembuktian, ada hal-hal yang sifatnya, apa namanya, scientific evidence, ada fakta yang dikedepankan dan itu menunjukkan, yang dikemukakan, menunjukkan ada tanda-tanda scientific evidence, bagaimana memperhadapkan scientific evidence ini dalam proses pembuktian hukum? Satu, seberapa besar scientific evidence itu diterima dalam proses pembuktian hukum kalau dia diperhadapkan dengan legal evidence? Nah, saya perlu penjelasan ahli yang soal-soal begini. Karena soal scientific evidence itu, itu banyak sekali disebut di ruang sidang ini sejak dari awal. Seberapa besar kemungkinan scientific evidence itu kemudian berpeluang digunakan agar bisa menciptakan keadilan yang lebih substantif. Itu kepada Prof. Reddy. Saya kira cukup ya untuk Prof. Reddy saja. Walaupun dari lima nama yang saya sebutkan tadi, Prof. Reddy yang paling muda, tapi dari tampang dia yang paling tua sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ustadi. Kelihatannya ini, diskusi dan diskursus yang dilakukan oleh pakar-pakar hukum yang usianya di bawah 60 semua ini. Jadi saya yang sebetulnya usianya sudah di atas 60, saya enggak perlu. Saya persilahkan Pak Palkuna saja langsung. Terima kasih, Prof. Ini memang jadi seperti ruang seminar ya, tapi it's okay. Pertanyaan saya yang kedua sudah diambil Prof. Saldi. Saya tidak perlu mulai. Sebelum pertanyaan saya ada klarifikasi untuk Dr. Heru. Ketika dicontohkan kasus Papua, kenapa mahkamah mengambil jalan itu seperti yang Anda ceritakan tadi, itu karena ada proses penghitungan suara yang belum selesai, sehingga kita belum mengetahui selisihnya sesungguhnya melampaui batas maksimum yang dibolehkan atau enggak. Itu sehingga mahkamahnya. Tapi betul bahwa itu kita mencari kebenaran material tanpa melanggar hukum acara. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan saya untuk Prof. Edy. Prof. Edy, pertanyaan saya begini. Pernahkah atau dibenarkankah baik di negara-negara yang mengandung tradisi common law maupun di negara-negara yang mengandung tradisi civil law dan baik secara akademik maupun praktik ada atas nama pencarian kebenaran material atau quote-unquote keadilan hakim dibenarkan keluar dari hukum acara atau melampaui hukum acara melampaui hukum acara tanpa ada seperti yang Anda sebutkan tadi di dalam presentasi saudara tanpa terlebih dahulu ada pengecualian atau exception di dalam hukum positif. Jadi saya ingin saudara memberikan perspektif di negara-negara civil law maupun negara-negara common law baik secara akademik maupun praktik bahwa hal itu dimungkinkan. Hakim keluar melampaui hukum acara tanpa hal itu ada exception di dalam hukum positif. Hanya itu pertanyaan saya. Masih ada? Prof Aswanto juga di bawah 60 silahkan. Terima kasih Prof. Saya tidak bertanya ke Prof. Eddy karena disiplin saya sama-sama sama-sama pidana kami. Saya ke Pak Heru. Pak Heru ada yang perlu klarifikasi kaitannya dengan pernyataan yang ada di dalam keterangan tertulis saudara di halaman 7. Di halaman 7 itu antara lain saudara ahli menjelaskan bahwa koreksi termasuk diskualifikasi itu bisa saja dilakukan sepanjang persoalan yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi dan diskualifikasi itu sudah dibawa ke bawah selu dan bahwa selu sudah memberi putusan terhadap persoalan tersebut. Nah, Pak Kamu punya pengalaman ada rekomendasi bawah selu yang kemudian kita abaikan karena ternyata dalam rekomendasi sendiri ada persoalan. Saya tidak menyebut nama kabupatennya tetapi ketika kami menangani kasus pilkada itu kasusnya sudah berjalan di mahkamah sudah diregistrasi perkaranya di dalam buku registrasi konstitusi kemudian muncul rekomendasi bawah selu sehingga kami menganggap bahwa rekomendasi ini rekomendasi yang siluman rekomendasi yang saya kira dalam tanda petik perlu diragukan. Nah, pertanyaan kepada Pak Heru bagaimana kalau kasus yang dibawa ke bawah selu tadi itu ya rekomendasinya ada dua kemungkinan atau putusan bawah selu ada dua kemungkinan yang pertama tidak terbukti atau yang kedua terbukti sehingga bawah selu merekomendasi kepada KPU untuk melakukan koreksi karena yang diberi kewenangan untuk melakukan koreksi adalah KPU bawah selu hanya memberi rekomendasi mohon tanggapan untuk itu yang kedua saudara mengklasifikasi penanganan sengketa dalam dua klasifikasi yang pertama adalah penanganan sengketa proses yang menurut saudara menjadi kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ditentukan di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 lalu klasifikasi yang kedua adalah penanganan sengketa hasil jadi ada penanganan sengketa proses termasuk di dalamnya yang menjadi kewenangan bawaslu, gagumdu, tun dan sebagainya lalu yang kedua itu adalah penanganan sengketa hasil kira-kira apa filosofi sehingga ada pembagian penanganan penanganan proses dan penanganan sengketa tolong dua pertanyaan ini di respon oleh apa namanya Pak Dr. Herwi Dodo dan terakhir kalau kita mencoba membandingkan norma yang ada di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang pemilihan umum ketika itu ini kaitannya dengan kewenangan ketika undang-undang 22 tahun 2003 itu belum bawaslu tapi masih panwas lalu kemudian kewenangan bawaslu yang ada di dalam undang-undang 5 tahun 2011 serta kewenangan bawaslu yang ada di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 kalau kita lihat perbandingan pada undang-undang 22 tahun 2003 bawaslu ketika itu dianggap sebagai tukang semprit dia tidak bisa melakukan apa-apa hanya menyemprit saja bahwa anda offside tapi tidak diberi kewenangan untuk melakukan rekomendasi apalagi menjatuhkan sanksi berbeda setelah ada perubahan undang-undang penyelenggara undang-undang 15 tahun 2011 kewenangan bawaslu sudah lebih, lebih apa namanya lebih kuat dan ketika undang-undang 7 tahun 2017 bawaslu dianggap sebagai salah satu lembaga yang super body dalam soal kewenangan nah apakah ada hubungannya dengan perubahan-perubahan kewenangan itu dengan pembagian proses penanganan tadi yang ada proses penanganan sengketa, sorry proses, sengketa proses dan sengketa hasil saya kira tiga pertanyaan ini Pak Heru saya juga dengan Pak Heru teman sekalipun ketika ujian disertasi beliau mengundang kami semua tapi mohon maaf kami tidak datang karena ketika itu Anda sedang menangani kasus di MK terima kasih terima kasih ada Prof Eni nah ini kalau ini putri saya tidak berani mengukur usia karena sangat karena masih sangat rawan silahkan Prof Eni ya baik kita sudah pengalaman sidangnya sampai jam 5 ya kemarin ya jadi ini nanti kalau sampai jam segitu ya saya kira tidak apa-apa juga sebelumnya Prof Eni saya Pak Ketua saya mohon izin ke belakang saya ternyata harus ke belakang tugas yang tidak bisa siwakilkan ini saya tertular Pak Idam kemarin saksi yang saya periksa mohon maaf saya digantikan Prof Sadi ya sebentar silahkan Prof Eni silahkan ya baik saya tidak cerita angkatan-angkatan berapa ya karena tidak tidak sepatutnya begitu saya kira ya tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan walaupun kalau di kampus memang berada padapan kamar juga dengan Prof Edi nih ya jadi begini memang kemarin itu kita mendiskusikan soal pembuktian sementara sudah ada sebenarnya azaz yang sifatnya universal pertanyaan saya adalah apakah kemudian azaz aktori incumbent probatio itu bisa ada pengecualiannya dalam hal apa kemudian itu bisa dikecualikan misalnya taruhlah salah satu pihak itu adalah inferior saya tidak bicara bahwa pemohon adalah inferior ya mohon maaf ya bukan persoalan disitu karena tadi memang dari apa namanya pemohon khususnya Pak Adini mengatakan ada undang-undang bantuan hukum apakah kemudian dengan ada regulasi semacam itu membuka peluang terjadinya pengecualian ini mohon Prof Edi bisa menjelaskan kemudian yang berikutnya adalah kepada Dr. Heru jadi begini Pak Heru sebetulnya kan undang-undang 7 2017 ini kan memang paradigmanya berbeda dengan undang-undang sebelumnya ini kan memang semacam apa namanya penggabungan dari beberapa undang-undang kemudian dengan paradigma yang kemudian berbeda dengan undang-undang sebelumnya tetapi yang perlu kita ketahui undang-undang itu sudah membagi habis semua kewenangan lembaga sehingga mulai dari proses sampai kemudian ke hasil itu semua kita tahu lembaga mana yang kemudian siapa punya kewenangan apa disitu kalau kemudian norma itu dipersoalkan apakah kemudian norma itu punya keterkaitan dengan problem keadilan substantif apakah sebetulnya hanya problem implementasi dari kewenangan itu bukan pada problem norma ini mohon bisa dijelaskan dua hal itu itu saja saya kira Pak terima kasih yang mulia problem ini berikutnya yang mulia Bapak Pak Harto silakan ya terima kasih Pak Pak Saldi ada pertanyaan yang tertinggal yang mungkin perlu juga saya tanyakan kepada dua ahli untuk satu pertanyaan pertama saya minta untuk di jawab dua ahli ya karena mungkin ada perspektif yang bisa saling dihadapkan begini Pak Prof. Edi dan Pak Eru memang dalam Undang-Undang 7 2017 persoalan TSM itu sudah diatur di luar seolah-olah di luar seolah-olah MK sudah dibatasi hanya persoalan hasil sengketa hasil tapi persoalan yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian Prof. Edi dan Pak Eru kalau sudah ada pembatasan demikian kemudian memang sudah tertutup untuk sengketa hasil itu sudah tidak ada TSM lagi artinya dari tata cara barangkali tata cara identifikasi Anda selaku ahli pidana dan Pak Eru bom dengan persoalan pemilu ada tidak sebenarnya sesungguhnya ada tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya juga memenuhi syarat dikatakan TSM tapi pada wilayah hasil ada tidak seperti itu sebagai seorang ahli di apa sepanjang pengamatan Anda-Anda jangan kemudian karena sudah diatur bahwa persoalan TSM ada lembaganya bawastulah gak kumdulah tonlah peradilan umum sekalian tapi apakah kemudian itu menutup bahwa sesungguhnya oleh karena tidak diberi kewenangan untuk itu kemudian serta-merta barang itu tidak ada padahal kalau diidentifikasi action-action itu sebenarnya ada tidak di dalam persoalan menentukan hasil itu itu saya makanya ini menurut saya sederhana tapi mungkin saya lebih lebih firm kalau bisa dijawab oleh dua ahli dari perspektif yang berbeda ya itu kemudian yang yang ke kedua pertanyaan saya untuk propedi tambahannya prop tadi sambil agak terburu-buru ketika menjawab pertanyaan Pak Bambang tadi Anda mengatakan bahwa oleh karena yang dikejar adalah kebondaran formal kalau salah mau dikoreksi saya para perasakan saja Anda seolah-olah mengatakan bahwa kalau surat karena surat ada di diurutan pertama sudah tidak bisa dibuktikan ya sudah artinya apakah kemudian tidak bisa alat buti alat itu kemudian melapis kalau kita meriber misalnya pembuktian dalam perkara pidana dua alat bukti plus keyakinan hakim untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah apakah kemudian dua alat bukti dalam perkara pidana itu harus saksi karena saksi kan di nomor satu kebenaran materialis di sana yang dikejar karena tidak memenuhi ada saksi yang memberatkan kemudian terdakwa harus dibebaskan tidak bisa dilapis dengan keterangan ahli dengan petunjuk dengan surat keterangan terdakwa misalnya apa Anda salah karena buru-buru tadi ataukah memang pendapat Anda seperti itu kemudian yang kedua begini soal petunjuk di keterangan Anda nomor halaman halaman berapa ini saya pakai acamata Prof Arib karena sudah tua ini Prof tapi pendekatnya jangan umur ini honornya sama jadi pertanyaannya harus sama juga kesempatannya halaman 8 petunjuk Anda mengatakan bahwa petunjuk itu bukan alat buktinya pemohon maupun termohon tapi kalau kemudian kita hadapkan bahwa bukannya alat petunjuk itu adalah instrumen untuk membuktikan baik orang yang dilaporkan maupun terlapor orang yang mengugat maupun tergugat orang yang mengajukan permohonan dan orang yang mengajukan yang menjadi termohon untuk membuktikan dalilnya untuk menyanggah bantahannya kok tiba-tiba kemudian Anda berpendapat bahwa ini sesungguhnya bukan miliknya para pihak miliknya hakim memang hakim harus mencari alat dukti ini pertanyaan pertanyaan saya kemudian kalau memang kemudian digabung kalau dalam perkara pidana misalnya keterangan dakwa surat dan keterangan saksi menjadi petunjuk okelah hakim bisa menggunakan itu tapi apakah kemudian para pihak dalam perkara pidana sekalipun juga tidak bisa menggunakan petunjuk sebagai bukti dia untuk bukti untuk jaksa misalnya atau untuk terdakwa penasihat tukum misalnya demikian juga dalam perkara permohonan ini kalau anda kemudian membatasi bahwa petunjuk itu bukan milik pemohon apakah kemudian tidak mengurangi apalagi kalau ditarik lebih tinggi lagi hak konsisional masing-masing pihak ini di dalam meneguhkan hak-haknya yang seterusnya ada lima instrumen menjadi satu diambil karena ini milik hakim ini petunjuk ini padahal undang-undang memberikan sebenarnya lima-limanya itu adalah alat bukti alat bukti yang dipergunakan bisa untuk membuktikan dalil-dalilnya di dalam tergantung sifat perkaranya itu untuk Pak Edi yang pertanyaan yang kedua atau ketiga ketiga ya untuk Pak Pak Heru saya mesti harus kalau saya lihat jawabannya yang pertanyaan saya tadi pertama kemudian kalau itu memang iya ada tolong saya diberi apa diberi ilustrasinya seperti apa kalau memang TSM di dalam penentuan hasil itu juga sesungguhnya ada seperti apa ilustrasi action-action yang bisa dilakukan itu mungkin itu saja Pak Ketua terima kasih baik Pak Ketua izin saya sudah kembali terima kasih